Buk Rita Tambi Terakhir saya bergabung 2007, Buk Rita Tambi Ini adalah Leader atau PAM Senior di Panin Gaisi Life yang sebelumnya Ini namanya PT Panin Life PT Panin Life TBK, saya sekedar perkenalkan Buk Rita ini Sudah bergabung di Panin Life sejak Tahun 1998 Dan hari ini Hari ini namanya Panin Gaisi Life Sejak 2014 Tahun 1998 Teman-teman kemana nih? Teman-teman mungkin masih di kota masing-masing ya Kalau yang dari luar daerah ya Tahun 1998 Teman-teman masih ingat gimana? Saya masih pakai celana biru Tahu nggak celana biru itu apa? SMP SMP Aduh Buk Rita SMP Masih SMP saya Dan Buk Rita Pada tahun 1998 Itu sudah Sudah bisnis di Panin Dan Saat itu Menjadi Top PAM Nasional Nah makanya Saya bilang Forum ini Berharga Kalau tahun 1998 Saya masih pakai celana biru Beliau sudah jadi Top PAM Nasional Begitu banyak ilmu yang akan saya dapat ini nanti Jadi kalau teman-teman nanti tidak bertanya Rugi ya Jadi Tetap harus antusias ya Stay di sini Oke Saya lanjut ya Beliau ini Leader paling senior Di Medan Dan Panin Live Panin Gaisi Life sekarang Nah teman-teman kenal dong Pak Heri Pak Heri ya Pak Heri senior kan? Senior Nah Bu Rita ini Manajernya Pak Heri Bayangkan ya Nah jadi Bu Rita ini Juga Selain Karirnya Begitu baik Di Panin Live Beliau adalah Sambil Bisnis di Panin Beliau juga adalah Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Beliau adalah Orang yang penuh antusias Kalau saya kenal ya Beliau punya passion Semangat hidup yang luar biasa Nah Nah saat ini juga Beliau ya Memiliki keluarga harmonis ya Dengan Diberkahi Tiga putra Satu putri Nah Tengok ini fotonya ya Beliau ini punya tiga putra Satu putri Dua orang cucu Nah jadi satu hal Yang kita lihat Dari profil beliau ini Ya Yang kita patut teladani Walaupun sudah Berusia 60 years Young Ya Bu Rita itu 60 years Young Beliau ini tetap Berprestasi dan Produktif hingga hari ini Nah Jadi Info yang terakhir Di update adalah Tahun 2020 Saja Bu Rita sudah Menghasilkan Tiga MDRT Nah Bu Rita sendiri Menghasilkan Tiga MDRT Jadi saya sendiri juga Tidak sabar ya Mau melihat Mendengar Apa yang Bu Rita Sharing nanti Dan semoga Teman-teman juga Nah Jadi saya kenalkan Kurang lebih Background beliau Ya Foto-foto beliau disini Nah Dan sekarang beliau juga Online bersama kita Di Jakarta Oke Jadi Sambil untuk Mengisi Acara Nanti Akan didampingi oleh Ya PAM kita Pak Iskandar Wijaya Nah Setelah Semua yang kita lihat Oke Ini Saya Kembalikan Suara Ke Pak Iskandar Wijaya Pak Iskandar Wijaya Silahkan lanjut Selamat pagi Apa kabar semuanya Teman-teman Yang berbahagia Luar biasa Waduh Ya Teman-teman Ini adalah Satu kerinduan Ya Satu kerinduan Dimana Kita sudah Sempat stop Pertemuan online Seperti ini Kurang lebih Satu tahun Ya teman-teman Ya Bayangkan kita Satu tahun Tidak berjumpa Ya Walaupun lewat udara Nah ini adalah Pertemuan kita yang pertama Di tahun 2021 Dan sesuai dengan judul Hari ini Bahwa kita mau Memasuki Tahun 2021 Dengan Penuh kemenangan Oleh sebab itu Kita mengambil Tema Victorious 2021 Nah Bersama kita Semua ini Yang hadir Pada hari ini Saya melihat Ada beberapa Kategori Ya teman-teman Nah Anda yang hadir Pada hari ini Saya bisa bagi Dalam beberapa Kategori Yang pertama Orang-orang yang Sudah menciptakan Banyak prestasi Di tahun 2020 Saya ucapkan Selamat Yang sudah mencapai Panin World Club Dan juga Club and Awards Yang capai MDRT Yang capai Promosi Tepuk tangan dong Untuk teman-teman semua Yang saya masih Belum bisa sebut namanya Nanti untuk lebih lanjut Kita akan memberikan Award-nya itu Di acara berikutnya Yaitu tanggal 30 Januari Jangan lupa teman-teman Catat tanggalnya juga Tanggal 30 Januari Kita akan bertemu kembali Kita akan melihat Perincian orang-orang Yang mencapai Target dan prestasi Artinya teman-teman Bisa termotivasi lagi Sekali lagi Nanti di tanggal 30 Dan juga Kategori kedua Adalah orang-orang Yang mungkin Sudah sekian lama Bergabung di Panindai Jilai Tapi Ada produksi Cuman tidak terlalu Full Tidak terlalu Full power Tahun 2020 Itu kelompok kedua Nah kelompok ketiga Mungkin Anda sudah bergabung Tapi Anda sama sekali Belum ada power sedikit pun Yang Anda berikan Sehingga Anda merasa Ya nggak apa-apa Saya terdaftar aja Nggak apa-apa Yang penting validasi Kelompok ketiga Mungkin Anda yang hadir hari ini Adalah orang yang Memang belum bergabung Sama sekali Saya juga ucapkan Selamat bergabung Di forum kita hari ini Nah hari ini Kita semuanya Beruntung sekali Karena narasumber kita Adalah Ibu Rita Seperti yang Pak Ciko tadi MC kita hari ini Yang luar biasa Yang sudah memperkenalkan Ibu Rita Ibu Rita ini Kalau jadi narasumber kita Hari ini Kita sangat beruntung Karena Kita bisa mempelajari Sedikit banyak Sejarahnya Panindai Jilai Karena beliau itu Boleh dikatakan Orang yang merintis Cabang Panindai Jilai Di Medan Jadi kalau kita Sebut saja Agen Panindai Jilai Di Kota Medan Itu akarnya Dari Ibu ini Ibu yang satu ini Akarnya dari Ibu Rita Jadi kalau Anda ketemu Agen lain Kawan lain Eh agen mana Agen Panindai Jilai Dari mana Dari Medan Kalau itu Sudah pasti Cucunya Ibu Rita Jadi kita semua ini Cucunya Ibu Rita Jadi Selamat datang Amah Selamat datang Ibu Rita Dengan bangga Kami Apa namanya Menyambut Ibu Rita Di tengah-tengah kita Semuanya di General Agency Mitra Makmur Mandiri Ibu Rita Apa kabar Ibu Rita Baik Luar biasa Wah Ibu saya Kalau tidak diberitahu Oleh Pak Ciko Tadi saya gak tahu loh Ibu umurnya Sudah 60 years young Saya gak tahu Saya cuma taunya Forever young aja Angka-angkanya Saya gak tahu Itu yang penting Pak Iskandar Iya Benar-benar sekali Saya berharap Waktu saya 60 years yang nanti Saya seperti Ibu Rita Tidak bisa tua ya Teman-teman semuanya Pengen gak seperti Ibu Rita? Pengen Wah Jaga kesehatan Jaga makanan Jaga stamina ya Ibu Rita ya Ya Oke Ibu Rita Jadi Saya tadi kan Dengar bocoran Dari Pak Ciko Bahwa Ibu Rita Sudah bergabung Di tahun 98 Itu sudah cukup lama sekali Ya Ibu Rita ya Berarti Sudah 23 23 tahun Luar biasa sekali Ibu Rita Jadi saya pengen Ngajak Ibu Rita Bernostalgia sedikit Ya Coba Ibu Rita Bayangkan Waktu Ciko Pakai celana biru Oh bukan Waktu Ibu Bayangkan Berasa Ibu pertama kali Bergabung di Panin Live Tahun 98 itu Suasana kota Medan Seperti apa ya Bu? Masih Masih Kumuh ya Masih kumuh Masih Belum Masih lampunya Masih gelap-gelap Oh berarti Orang keluar malam Juga masih jarang ya Masih jarang Jadi kota itu Gelap Kayak Apa namanya Merdeka Wok itu Belum ada ya Masih sepi ya Bu ya Nah tapi Lampu-lampu kota itu Gelap Iya Sekarang Kalau saya ingat-ingat Kembali tahun 98 Saya kebetulan Di sini ada beberapa teman Yang satu letting Dengan saya Satu tahun Angkatan dengan saya Ada Pak Hansin Kita kuliah bareng ya Jadi Kalau tahun 98 itu Saya ingat Waktu itu kerusuhan Bu Rita Oh ya Kerusuhan besar Ya kerusuhan Kalau nggak salah ya Jadi krisis ekonomi Melanda Dolar naik Tiba-tiba Melonjak sampai jauh Ke atas Nggak tahu jadi berapa Orang juga bingung Ketidakpastian usaha Bahkan saya dengar Ada orang yang tiba-tiba Jual rumahnya Pengen lari ke luar negeri Biasanya itu orang kaya sih Nah Bu Rita Tiba-tiba join Di bisnis asuransi Di Panin Life itu Apa bukan Waktu yang tidak tepat Bu Salah Ibu kayaknya Nggak ya Mungkin Kebiasaan orang itu Kalau ada sedikit krisis itu Merasa itu Sudah resah Merasa itu Waduh Salah ya Bergabung pada tahun itu ya Tetapi yang perlu Saya sampaikan adalah Pada tahun itu adalah Pada tahun kejayaan saya Dan tahun kejayaan Panin Life Wow Itu rahasianya apa Bu? Kenapa saya katakan demikian Waktu itu Saya mulai dengan Panin Itu belum kerusuhan Saya mulai di bulan April 1 April Saya bergabung di Panin Bulan Mei 28 Mei Itu kan kerusuhan Kerusuhan Saya waktu itu Saya jelaskan detail ya Waktu itu saya belum punya kantor Saya bergabung dengan Panin Itu tidak punya kantor Jadi Ibu aktivitasnya gimana? Aktivitasnya Saya sewakan satu Kayak Apa ya Kayak pios ya Di Danau Toba Oh itu hotel Danau Toba Maksudnya? Danau Toba Hotel Danau Toba Hotel Danau Toba Itu kan kita Sewakan kan Yang kayak Ruang-ruang Sewakan Kalau nggak salah Mas Kapai Penerbangan Mereka sewa Tapi saya tidak semewa itu ya Pak Is Saya tidak semewa itu Saya di lantai dua Oh jadi orang nggak nampak ya Bu? Nggak nampak Nggak nampak Ada Panin Lai Nggak ada apa Pokoknya saya berkantor di situ Dengan dikasih target Kalau saya bisa Tercapai target sekian Dalam tiga bulan Saya baru disewain kantor Oh jadi itu sebenarnya Kayak tantangan untuk Bu Rita Iya Cuman kan waktunya tidak tepat Karena itu tahun-tahun kesulitan Ibu terima tantangan itu Kemudian dalam tiga bulan Berarti kan gabungnya April Udah ketemu kerusuhan Bulan depannya Bagaimana dalam tiga bulan itu Ibu akhirnya memenuhi janji Ibu Dan akhirnya dibukain kantor Bu? Nah itu sangat luar biasa Begitu terjadi kerusuhan Padahal pada hari kerusuhan itu Medan duluan kena kan Berbanding dengan Jakartaran Orang Medan lari ke Jakartaran Rupanya sampai Jakarta Dia kena juga ya Kena Waktu kejadian itu Kita sempat Direktur dari Jakarta Sempat telpon saya Saya di dalam kantor Tidak tahu Kalau di luar udah rusuh Mereka udah lihat TV Mereka telpon saya Bu Rita Dimana kamu? Saya di kantor Pak Udah boleh pulang Bu Sekarang udah rusuh di luar Waduh Pak gak bisa pulang Pak Orang lagi ambil premi Tiga Tiga ribu dolar Kalau ingat Saya Masalah lagi ambil premi Tiga ribu dolar Untuk balik ke kantor Saya gak bisa pulang Saya harus tunggu Dulu kan pakai tunai ya Iya Saya tunggu sampai jam 8 Sudah Agen sudah datang Sudah selesai Saya terima uangnya Baru kita pulang Nah Hari ke hari Kerusuhan terjadi Kita Dengan antusiasat Kita jualan Kita tidak merasa apa-apa Kemudian Dolar drop Eh dolar naik Rupiah drop Nah Waktu rupiah drop itu Kita semakin jaya loh Pak Is Kenapa ya Bu ya Karena Dolarnya naik Preminya naik gitu ya Karena waktu itu Pakai mata uang dolar gitu Nah Kemudian kita Change ke Apa Karansinya ke rupiah Dulu kan orang jual Dolar Pengalaman saya Pengalaman saya Di company lama Itu semua jual US dollar Ya Setelah dollar Melambung Tinggi Saya bergabung Dependin April Itu bulan Agustus Dollar udah 18.000 Berarti Berarti Ya Ibu katakan tadi Tiba-tiba malah Dolarnya naik Justru Omsetnya naik ya Bu Ya Jadi begini Kondisi itu kan Orang serba tidak pasti Kok orang tetap mau Jadi nasabah Nah Waktu serba tidak pasti itu Sebenarnya orang butuh asuransi Dimana ada Tidak ada Tidak ada kepastian Asuransi itu adalah Satu-satu kepastian Oh berarti Berarti ini yang harus digarisbawahi ya Bu Ya Nah teman-teman Yang mendengar hari ini Asuransi itu memang Spesialis Untuk orang-orang Yang merasa tidak pasti Dalam hidupnya Jadi jangan terbalik ya Orang kadang-kadang Aneh ya Suka aneh Pak saya sudah jual asuransi Agak sulit Pak Karena pandemi 2020 Saya coba Menyamakan situasi 2020 Dengan tahun 98 Bu Rita 2020 yang lalu kan pandemi 98 kan kerusuhan Dua-dua dalam konteks Dalam arti Tidak pasti kan Ini sampai kapan Segala macam Justru Tahun 2020 Saya lihat juga Omset asuransi juga Melambung tinggi Berarti Dimana ada Kerasa tidak pasti Disitu asuransi Disitu peluang kita Paling besar Oke Luar biasa Bu Luar biasa Jadi saat pandemi ini Saya selalu menyampaikan Ke agen-agen Ya Jangan Jangan kita ikut jual Barang-barang musiman Karena begitu pandemi Orang panik Yang dia jual Bukan asuransi lagi Dia jual Masker Yang dia jual Vitamin Itu salah Salah besar Jadi kita harus fokus Pada saat pandemi Gini Kita harus fokus Pada produk kita Karena produk kita Menjamin Segala sesuatu Pasti Manusia itu pasti sakit Manusia itu pasti mati Jadi di saat pandemi ini Dua ancaman ini Sangat Sangat besar Resikonya ya Sakit Menikah Benar sekali Dan itu sangat berkaitan Dengan bisnis kita ya Bu Sangat besar Sangat besar Jadi saya selalu bilang Ke agen Jangan Pada saat pandemi ini Jangan berpaling Ke Bisnis Musiman Itu paling penting Pak Is Oke Jadi ada agen Dia merasa Wah orang pada Tidak punya uang Mana mungkin Beli asuransi Justru pada saat ini Orang tidak ada uang pun Mereka bagaimanapun Mengsisikan uangnya Untuk beli asuransi Yang selama ini Dia tidak beli asuransi Dia belum punya asuransi Pada saat ini Dia buru-buru Mau beli asuransi Bahkan pada pandemi ini Kita tidak bisa ketemu orang Kita bisa jual asuransi Dengan cara online Oh iya Itu terbiasa Iya benar sekali Benar sekali Dan penintai kile Sudah menyiapkan Segala sesuatu Untuk kita Siap online jualan Ya Maksud Bu Rita adalah Go Passport Non Face-to-Face Ya Bu ya Go Passport Non Face-to-Face Jadi teman-teman Mungkin yang Anda Yang baru gabung Ya di channel ini Bergabung di grup ini Dan belum Belum bergabung Menjadi agen Perlu diketahui Bahwa sekarang Ini masanya Digital Marketing Jadi kalau Zaman tahun 98 Bu Rita Susah ketemu orang Dia akan cari jalannya Karena beliau Pribadi yang sangat Antusias Dia akan cari caranya Gimana bisa ketemu orang Mungkin telpon dulu Baru ketemu orang itu Tapi hari ini Bahkan mau Nggak ketemu pun Bisa closing Ya karena ada Teknik untuk closing Tanpa ketemu muka Dengan muka Itu sudah ada Teknologinya Ya bagi teman-teman Yang ingin mempelajari Bagaimana sih Kalau nasabah mau masuk Kemudian Hanya pakai gadget Jarak jauh Dan pakai video rekaman Bisa masuk asuransi Jadi nasabah Tidak perlu ketemu Tidak ada resiko penularan Penyakit Anda boleh hubungi Pak L nanti Untuk belajar Untuk go passport Yang non face to face Bu Satu hal lagi Jadi Pak Is Saya mau Saya mencapai sedikit Menyambung Tadi Yang tadi 98 Saya targeting Kalau mencapai target Saya baru di Dibuka in kantor Saya 2 bulan saja Sudah dicari in kantor Pak Is 2 bulan saja 2 bulan saja Waduh Luar biasa Udah mencapai Udah disewain kantor Bulan Agustus Kita pindah Itu Sorry Ibu Saya potong Kalau dia kasih target 3 bulan Kenapa Ibu Enggak 3 bulan saja Kenapa Ibu bisa Kejar Memang Ibu mau ya 2 bulan Kalau bisa 1 bulan Ibu juga mau ya Atau memang Ibu 1 bulan juga mau Mau ya Pada saat pandemi Pak Is Pada saat pandemi Saya rekod orang itu Gampang Pada waktu 98 itu ya Oh waktu 98 Kenapa Banyak orang Kena PHK Oke Mirip ya Mirip tahun 2020 Juga mirip Mirip banget Banyak orang Tidak ada kerjaan Tiba-tiba Kena PHK saja Dengan gampang Saya merekod orang Orang yang sudah terbenam Sudah lama Tidak Tidak Yakin dengan asuransi Dengan saya datang Saya ajak lagi Mereka bergabung lagi Di asuransi Beberapa Beberapa Agen saya Bangkit Dari Jadi agen Jadi AM Jadi SAM Jadi PAM Di tangan saya Banyak Luar biasa Luar biasa Tapi mereka-mereka itu Tidak ada Tidak ada Background asuransi Mereka itu Mungkin rata-rata Juga tidak tahu Mau ngapain lagi Karena tahun itu Tahun sulit kan Bu Ya Tahun sulit Bahkan produk Nah Bisa tidak Oke Betul 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 Hanya asuransi jiwa Tidak ada produk Rumah sakit Dan lain-lain Hanya Polos saja Gitu ya Bu Ya Nah Cuman Yang saya Bikin saya Penasaran Mereka itu kan Mungkin Waktu join Dengan Bu Rita Itu kan Mereka juga Menganggap Ah Daripada Tidak ngapa-ngapain Zaman sulit Cari kerja sulit Yaudah lah Coba-coba Mungkin mereka Cuman coba-coba ya Bu Sebenarnya Ada yang coba-coba Ada yang Begitu coba Langsung Ketagihan Ketagihan Sekali coba Ketagihan Isinya Bonus kita Luar biasa Pais Pada Tahun Pandemi itu 98 ya Ya Saya bawa Agen Ikut Pwc Waktu itu Di Australia Itu kalau nggak salah 25 orang 25 agen Wow Wow Pendepannya Sebenarnya Krisis belum Belum selesaikan 9-9 Krisis belum selesaikan Tahun 2000 Saya bawa Agen itu Ke Pwc Ke Amerika Itu USA Itu Pak Harry Juga ikut Itu 50 orang Satu bus Satu bus Satu bus Itu tim ibu Semua Wah Luar biasa Kalau Sekarang sih Udah berbus Bus tim ibu Sebenarnya Karena kita Semua tim ibu Kalau ini Nggak pandemi Juga kita Akan ke Seattle Ini bulan 4 Ya bu Sayang sekali Nah jadi Teman-teman Kita harus Petik pelajaran ini Karena saya Merasa Ini bukan Kebetulan Mungkin Satu Artinya Ya kita Juga Waktu Merancang Acara Hari ini Spesial Untuk Teman-teman Hari ini Kita Kemas Bersama-sama Kita Pikirkan Bersama PAM Di GEM3 Kita Ingin Mengundang Ibu Rita Ternyata Ibu Rita Punya Satu Pengalaman Yang Begitu Berharga Yang Agak Mirip Dengan Tahun Pandemi Tahun 2020 Jadi Saya Rasa Ini Satu Berkah Bagi Kita Di Tahun 2021 Kita Buka Dengan Kuat Supaya Kita Mengakhiri Tahun 2021 Nanti Penuh Kemenangan Setuju Nggak Teman-teman Setuju Teman-teman Setuju Oke Setuju Oke Memang Memang Kalau Di Meeting Online Seperti itu Kita Harus Tunggu Responnya Itu Karena Mau Buka Untuk Untuk Reaksi Gitu Gak Apa-apa Tapi Saya Bisa Merasakan Semangatnya Teman-teman Sekalian Oke Bu Rita Satu Pertanyaan Lagi Bu Rita Nah Di Dalam Bisnes Asuransi Yang Kita Jalani Bersama Pada Hari Ini Selain Materi Karena Saya Orangnya Nggak Suka Banyak Ngomong Soal Duit Karena Bisnes Lain Juga Dapat Duit Cuman Bagi Saya Bu Rita Menggeluti Bisnes Asuransi Itu Kayaknya Sangat Serius Dan Sampai Hari Ini Tetap Di Sini Sebenarnya Apa Yang Ibu Dapatkan Lagi Selain Materi Sebenarnya Banyak Contohnya Saya Kalau Jual Ke Orang Begitu Orang Berterima Kasih Sama Saya Saya Merasa Saya Berbuat Sesuatu Yang Mulia Jadi Kerjaan Di Asuransi Ini Adalah Kita Mesejahterakan Keluarga Orang Itu Sangat Mulia Kerjaan Kita Kedua Kalau Kita Merekut Orang Orang Itu Sukses Dari Agen Dari AM Dari SAM Dari PAM Kita Juga Bangga Dan Kita Merasa Kita Terakan Keluarganya Jadi Bukan Materi Materi Saja Saya Sudah Saya Paling Terharu Pada Suatu Saat Ada Satu Nasabah Beli Amba Saya Dua Tahun Kemudian Suaminya Meninggal Mendadak Karena Jantung Begitu Saya Bayar Klaimnya Dia Nangis Nangis Dia Bilang Untung Hari Itu Kamu Bisa Memujuk Suami Saya Sampai Dia Mau Beli Asuransi Karena Waktu Saya Suami Itu Gak Gampang Pais Begini Dia Di Luar Kota Saya Datang Keluar Kota Ke Rumah Saya Bilang Saya Sekarang Di Asuransi Saya Pengen Jelasin Asuransi Ke Suamimu Aduh Gak Usah Sudah Dua Asuransi Yang Datang Tawarin Suami Saya Bumi Putra Ditolak Waktu Itu Bumi Putra Dia Tolak Dia Bilang Kemudian Lipo Datang Dia Tolak Juga Jangan Saya Orang Yang Belum Punya Asuransi Saya Gak Pernah Menyerah Saya Bila Suamimu Jam Berapa Sampai Rumah Dia Bila Bisa Jam 6 Jam 7 Waktu Itu Di Tebing Saya Bila Tunggu Pokoknya Kalau Orang Belum Punya Asuransi Itu Peluang Bagi Saya Saya Datang Waktu Itu Saya Cerita Ke Suaminya Saya Membayangkan Dulu Waktu Itu Berarti Udah Lebih Kurang Udah 20 Tahun Lebih Kan Itu Kejadian Lebih Waktu Itu Bu Rita Berarti 30-an Umurnya 39 Gitu Lebih Mudah Dari Saya 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 Pengen Bayangin Supaya Lebih Nyata Bu Rita Yang Umur 30 Lebih Belum Umur 40 Punya Mentalitas Ketika Ditolak Gak Baper Maksud Saya Biasanya Kalau Anak-anak Muda Kalau Jalani Bisnes Ketika Ditolak Kamu Gak Usah Capek Habisin Waktu Suami Saya Udah Nolak Berapa Orang Agen Kalau Zaman Sekarang Tolak Bukan Dua Perusahaan Asuransi Kan Banyak Mereka Mungkin Udah Tolak 20 Orang Mungkin Kalau Sekarang Otomatis Secara Mental Anak-anak Muda Yang Umur 30-an Biasanya Ah Mungkin Ini Bisnes Gak Cocok Tapi Bu Rita Malah Enggak Penasaran Penasaran Karena Nasabah Seperti Tapi Saya Closing Itu Yang Saya Bangga Sekali Puas Jadi Begitu Suaminya Pulang Saya Cerita-cerita Tentang Asuransi Begini Dia Tanya Detail Saya Jawab Dengan Detail Apa Adanya Kemudian Oh Begitu Ya Bisa Asuransi Ada Dua Macem Tidak Bisa Ambil Uang Terguna Bisa Ambil Uang Akhirnya Dia Mau Yang Bisa Ambil Uang Dia Dia Sign Saya Dengan Bahagia Saya Pulang Dia Bayar Tahunan Tahun Berikutnya Bulan Ke-13 Bayar Lagi Bayar Lagi Tidak Lama Setelah Dia Bayar Terjadi Meninggal Dunia Telepon Jam 5 Pagi Telepon Jam 5 Pagi Sebenarnya Saya Syok Benar Dia Bilang Suami Saya Meninggal Oh Ya Sudah Meninggal Dia Nangis Nangis Kemudian Karena Dia Orang Kota Kecil Gak Tau Bagaimana Saya Datang Ke Tempatnya Saya Cari Rumah Sakitnya Saya Bantu Dia Isi SKD Dokternya Gak Ada Di Rumah Saya Masih Datang Ke Rumah Dokternya Minta Tanda Tangan Jadi Saya Bantu Setulusnya Untuk Bantu Dia Klaim Sampai Selesai Uangnya Keluar Saya Masih Datang Saya Kasih Dia Dia Nangis Nangis Dia Peluk Saya Dia Bilang Rita Tau Suami Saya Tidak Meninggalkan Uang Apapun Dan Meninggalkan Utang Jadi Dia Truk Fuso Gedi Yang Suaminya Kampas Barang Keluar Kota Itu Ditarik Oleh Bank Silahnya Masih Utang Dan Dia Ada Utang Barang Barang Dengan Orang Sempat Orang Itu Mau Ambil Uang Asuransinya Dia Telepon Saya Dia Bilang Orang Tahu Saya Punya Asuransi Mau Minta Saya Boleh Katakan Bahwa Asuransi Ini Nama Ahli Waris Adalah Nama Anakmu Jadi Kamu Tidak Berhak Untuk Bayar Utang Suamimu Karena Ini Untuk Sekolah Anakmu Kemudian Dia Dengan Bahasa Saya Sampaikan Ke Utang Demikian Dia Tidak Untuk Bayar Utang Tapi Untuk Sekolah Anaknya Terima kasih Banyak Itu Saya Merasa Sesuatu Yang Dikasih Uang Juga Saya Tidak Bisa Begitu Bahagia Tapi Saya Bahagia Kata Dia Sangat Berarti Jadi Kita Sebagai Asuransi Jangan Melihat Uangnya Tapi Lihat Pekerjaan Kita Apa Yang Kita Lakukan Berguna Untuk Orang Lain Jadi Saya Selalu Saya Merekun Orang Saya Juga Bilang Saya Membantu Dia Untuk Mesejahterakan Dia Beli Asuransi Juga Sama Untuk Mesejahterakan Dia Jadi Itu Kebahagiaan Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Pahis Sebenarnya Tadi Barusan Saya Mau Tanya Ibu Sebenarnya Tapi Sudah Langsung Dijau Saya Tanya Gini Ibu Peristiwa Yang Menyenangkan Itu Pertama Waktu Closing Ibu Bawa pulang Premi Tahunan Itu Memang Ada Rasa Senang Udah Pasti Kalau Saya Yang Closing Pun Saya Senang Cuman Waktu Terjadi Klaim Itu Saya Rasa Gembiranya Itu Beda Rasa Gembira Yang Berbeda Dengan Dapat Duit Karena Itu Bukan Dapat Duit Itu Posisi Membayarkan Klaim Itu Biasanya Saya Pernah Mengalami Soalnya Makanya Saya Tahu Rasanya Oleh Sebab Itu Teman Teman Mungkin Anda Yang Belum Terjun Di Dunia Asuransi Saya Mau Bilang Salah Satu Beda Yang Sangat Besar Di Antara Bisnes Yang Ada Dengan Bisnes Asuransi Sama Sama Memang Bisa Dapat Duit Tapi Di Bisnes Asuransi Itu Ada Satu Hal Yang Gak Bisa Dibeli Pake Duit Sebenarnya Pertama Kalau Kita Bisa Memberi Kontribusi Sebagus Itu Kenasabah Karena Anda Jual Dengan Profesional Yang Kedua Ibu Rita Juga Cerita Tadi Kita Juga Merasa Bahagia Ketika Kita Melihat Orang Orang Yang Kita Ajak Bergabung Di Bisnes Ini Sama Sama Menuai Kesuksesan Bersama Saya Yakin Rasa Senangnya Bu Rita Menerima Mungkin Kompensasi Karena Banyak Tim Di Bawahnya Dengan Melihat Semua Orang Ikut Bersama Dia Di Perjalanan Trik Ke Amerika Satu Bus Timnya Ibu Rita Itu Juga Satu Hal Yang Tidak Bisa Beli Pake Duit Lagi Sekali Lagi Jadi Dua Dua Kita Bisa Menerima Satu Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Dibeli Pake Uang Pertama Menjadi Penjual Yang Profesional Memberi Kontribusi Yang Terbaik Kepada Nasabah Kedua Merekrut Orang Bergabung Di Bisnes Kita Bisa Menjadi Leader Bagi Mereka Dan Kita Bisa Dampingi Mereka Sampai Sukses Kita Juga Menuai Kebahagiaan Yang Sama Oke Ibu Rita Nah Saya Mau Masuk Lebih Dalam Tentang Kalau Ibu Membina Agent Karena Ibu Termasuk Orang Yang Sangat Sangat Sukses Membina Agent Buktinya Pak Heri Sukses Di Awal Karir Beliau Juga Sudah Under Ibu Rita Dan Saya Gabung Di Panin Juga Saya Melihat Ibu Rita Seorang Sosok Ibu Kadang-kadang Saya Kalau Meeting Pam Ketemu Bu Rita Suka Ngobrolnya Itu Kayak Anak Saya Sharing Aja Di Depan Teman Teman Kadang-kadang Kalau Saya Ada Pikiran Yang Pelik Saya Contek Bu Rita Kadang-kadang Karena Bagi Saya Kita Butuh Orang Yang Bisa Kita Percaya Yang Bisa Menerima Cerita-cerita Kita Yang Bisa Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Yang Mendampingi Kita Saya Pengen Tahu Bu Rita Kalau Ibu Rita Pasti Sudah Banyak Merekrut Orang Dan Hasil Hasil Yang Sekarang Ini Pasti Hasil Dari Kalau Kita Rekrut Sepuluh Mungkin Yang Jadi Satu Atau Dua Mungkin Jangan Jangan Rekrut 50 Baru Jadi Satu Dua Yang Benar Hebat Bagi Ibu Kira-kira Di Mata Bu Rita Itu Orang Yang Bisa Sukses Dengan Segera Dibandingkan Dengan Orang Yang Sangat Sulit Sukses Di Bidang Bisnis Asuransi Ini Pembeda Mereka Itu Apa Bagi Ibu Nah Kalau Pertanyaan Ini Selalu Begitu Saya Jumpa Orang Ini Saya Cerita Tentang Asuransi Tentang Perusahaan Begitu Dia Jadi Agen Saya Sudah Mulai Bisa Tahu Cili-cili Orang Ini Bisa Prediksi Bisa Prediksi Orang Ini Pasti Sukses Nah Itu Gimana Cara Prediksi Pertama Tidak Banyak Komplein Apa Yang Kita Sampaikan Dia Terima Oke Pertama Tidak Banyak Komplein Ini Kita Bisa Bikin Catatan Ini Teman Teman Tidak Banyak Komplein Dia Bisa Merasa Wah Leader Saya Oke Produk Perusahaan Oke Perusahaan Oke Semua Teman-teman Ada di kantor Semua Oke Itu Orang Pasti Sudah Ada Satu Langkah Untuk Kemajuan Itu Modal Dia Karena Berarti Terbuka Terbuka Gitu Karena Dia Tidak Negatif Jadi Dia Masuk Dengan Legah Dia Belajar Oke Berikutnya Apa Jadi Yang Paling Orang Yang Tidak Sukses Tidak Bisa Sukses Kita Abaikan Aja Misalnya Dia Suka Komplein Suka Bilang Selek Suka Bilang Lider Itu Nggak Bantu Dia Suka Bilang Produk Kita Kurang Bagus Produk Orang Lebih Bagus Saya Kesampingkan Dululah Kesampingkan Dulu Fokus Pada Orang Yang Fokus Pada Orang Yang Tadi Yang Punya Ciri Ciri Tadi Jadi Sebenarnya Seseorang Agen Yang Sukses Itu Tidak Tergantung Perusahaan Tidak Tergantung Lidernya Tergantung Diri Dia Sendiri Ya Setuju Benar Kenapa Pak Saya Bilang Begitu Ada Orang Di Perusahaan Yang Sama Perusahaan Bagus Tapi Dia Gagal Ada Di Leader Yang Sama Tapi Dia Gagal Betul Jadi Jangan Komplain Jangan Banyak Negatif Kalau Negatif Udah Pasti Gagal Benar Nah Kalau Saya Mendalami Lagi Kelompok Orang Yang Tadi Bu Setelah Dia Sudah Tidak Banyak Komplain Dia Melihat Ada Peluang Di Sini Kemudian Dia Percaya Sama Ibu Rita Dia Bergabung Sama Ibu Ibu Suruh Training Ikut Kan Begitu Salah Satu Ciri Juga Kan Suruh Training Ikut Semua Ikut Semua Proses Dia Ikuti Semua Nah Saya Mau Tanya Lagi Bu Kira-kira Waktu Mereka Jalani Saya Kesampingan Yang Tadi Yang Kelompok Yang Tidak Mau Ikut Saya Fokus Pada Orang Yang Mau Nah Dari Sana Kita Pilih Lagi Kira-kira Orang Yang Bergabung Itu Kan Ada Orang Yang Kalau Disuruh Bikin Target Contohnya Lo Tahun Ini Mau Kejar Apa Dia Bilang Ngalir Aja Sesuai Arus Air Seperti Air Mengalir Kalau Misalkan Nanti Capai Syukur Kalau Enggak Berarti Belum Rejeki Dibandingkan Dengan Orang Yang Punya Antusias Di Awal Tahun Misalnya Ditanya Mau Capai Apa Terus Dia Bilang Oh Bu Saya Banyak Saya Mau Kejar Karena Saya Mau Ini Saya Mau Ini Gitu Kira Kira Menurut Ibu Ada Beda Orang Yang Punya Antusiasme Bikin Target Katakan Impian Atau Goal Dibandingkan Dengan Yang Sama Sekali Tidak Tidak Mau Padahal Mereka Bener Tidak Komplain Cuman Cuman Itu Kalau Disuruh Mikir Lu Mau Kejar Apa Tahun Ini Dia Nggak Mau Mikir Gitu Tapi Nggak Komplain Kira Kira Menurut Ibu Ada Beda Nggak Orang Ini Soalnya Ada Yang Bikin Target Juga Nggak Capai Tapi Ada Yang Nggak Bikin Tapi Capai Capai Aja Dia Kebetulan Menurut Bu Rita Menurut Pengalaman 30 Tahunan Ini Ada Bedanya Nggak Sidi Orang Yang Bikin Sebenarnya Gini Pak Is Setiap Orang Itu Ada Impian Tidak Ada Orang Impian Kalau Saya Tanya Dulu Eh Kamu Dalam Hidup Ini Kamu Pernah Punya Impian Cita-cita Pengen Punya Apa Misal Dia Jadi Manusia Kalau Mungkin Awalnya Saya Pengen Punya Mobil Walaupun Mobilnya Walaupun Mobilnya Cuma Mobil yang Kecil Saya Tanya Kalau Kamu Pengen Punya Mobil Kamu Kerja Sekarang Berapa Lama Kamu Bisa Dapet Mobil Itu Gitu Ya Dia Belang Duh Kalau Sekarang Gaji Saya Kayak Mau Sisikan Satu Juta Susah Dia Belang Oh Gitu Kalau Saya Kasih Peluang Supaya Kamu Sampai Cita-cita Kamu Mau Enggak Berubah Oke Berarti Ibu Biasanya Ngobrolin Ibu Ngobrolin Itu Pada Saat Dia Baru Gabung Atau Setiap Awal Tahun Atau Kapan Momennya Ibu Itu Waktu Kita Mau Recruit Setelah Dia Bergabung Seperti Sehari Ini Kita Mau Bikin Goal Setting Itu Harus Harus Kita Punya Goal Karena Saya Hidup Saya Dari Awal Saya Mau Jadi Agen Asuransi Itu Saya Sudah Punya Goal Goal Saya Sangat Sederhana Saya Tidak Awalnya Saya Tidak Terlalu Jauh Jauh Saya Cuma Pengen Beli Rumah Rumah Idaman Saya Rumah Idaman Saya Itu Dulu Waktu Saya Belum Punya Uang Pak Is Saya Sudah Idamkan Rumah Seperti Yang Rumah Saya Tinggal Saya Belum Punya Uang Itu Berarti Rumah Yang Ibu Tempati Saat Ini Pun Sebenarnya Itu Adalah Goal Ibu Pada Saat Join Di Bisnis Ini Ya Jadi Waktu Saya Join Di Bisnis Ini Walaupun Saya Belum Punya Uang Tapi Saya Sudah Mimpikan Rumah Bagus Mimpi Itu Bukan Kita Buat Hanya Buat Aja Tidak Bisa Bisa Bukan Asal Buat Kita Mau Bikir Kalau Kita Bikin Ini Kira-kira Berapa Lama Bisa Dapat Bisa Capai Misalnya Contoh Kalau Kita Mau Beli Rumah Mungkin Untuk Utuh Uang Misalnya Satu Rumah 3M 3M Itu Tidak Ada Mungkin Kita Mimpikan 300 Juta Mungkin Mimpikan Itu Kita Harus Benar-benar Memimpikan Saya Waktu Mimpikan Itu Seperti Orang Gila Tapi Saya Tidak Sadar Kalau Gila Kalau Orang Gila Dia Sadar Dia Gila Dia Tidak Gila Justru Orang Gila Memang Tidak Jadi Waktu Itu Saya Pernah Asal Ketoko Buku Saya Tidak Cari Majalah Saya Tidak Cari Majalah Bisnis Rumah Saking Pengennya Rumah Itu Ya Saking Pengennya Rumah Itu Sampai Segitu Padahal Waktu itu Ibu Pasti Tidak Ikut Seminar Itu Waktu itu Belum Musim Seminar Seminar Belum Ada Lider Yang Bikin Acara Ayo Bikin Target Ayo Lompat Lompat Tidak Terus Sadar Ternyata Mimpi Saya Itu Alam Bawah Sadar Saya Mengajak Saya Menjadi Seperti Itu Saya Bisa Bidana Saya Jual Sampai Keluar Kota Saya Mobil Sendiri Saya Pulang Pagi Pulang Malam Itu Kerjaan Saya Sampai Saya Bisa Dapat Rumah Saya Sekarang Jadi Itu Impian Itu Harus Benar Benar Kita Pikirkan Bukan Kita Terus Dikertas Terus Pulang Rumah Di depan Kita Tidak Pernah Bayang Betul Kalau Saya Saya Buat Goal Itu Saya Selalu Taruh Di Tempat Mana Yang Saya Bisa Lihat Di hari Oke Itu Cara Ibu Tips Dari Ibu Seperti Itu Saya Pernah Satu Kali Pak Is Tahun 2010 Atau 2009 Itu Kita Kita Training Ke Jakarta Di Pulau Apa Itu Ya Aduh Saya Lupa Dengan Pak Itu Yang Suka Bikin Orang Nangis Siapa Namanya Suka Bikin Orang Nangis Siapa Ya Pak Is Kenal Itu Julianto Eka Putra Dia Kan Bilang Impian Kamu Apa Saya Sudah Punya Rumah Saya Sudah Punya Mobil Saya Sudah Punya Apa Impian Saya Jadi The Best Palm Yang Kedua Kali Itu Di Berastagi Bu Kalau Nggak Salah Bukan Di Pantai Oh Itu Sekali Lagi Mendorong Ibu Mencapai Satu Impian Lagi Ya Rumah Sudah Punya Mobil Sudah Punya Anak Sudah Sudah Kuliah Semua Sudah Ada Saya Tulis Saya Mau Jadi The Best Palm Saya Kasih Liana Tanda Tangan Saya Kasih Pak Albert Tanda Tangan Saya Kasih Beberapa Orang Tanda Tangan Dan Jadi Kenyataan Ya Bu Ya Jari Kenyataan Ya 2011 Jadi The Best Palm Luar Biasa Sudah Sudah Siapa Siapa Sudah Ya Sepuluh Tahun Yang Lalu Ya Ibu Berarti Ya Umur 50 Tapi Luar Biasa Kan Luar Biasa Sekali Dan Saya Yakin Bu Rita Ya Kan Umur Umur Sekarang Pun Kalau Ibu Bikin Lagi Pasti Capai Juga Kalau Saya Lihat Karena Pola Itu Memang Sudah Terbukti Jadi Saya Bersyukur Sekali Hari Ini Karena Teman-teman Kita Semua Bisa Belajar Dari Seorang Bu Rita Di Tahun Berapapun Itu Kejadiannya Di Usia Berapapun Anda Anda Mau Jadikan Itu Kenyataan Itu Bisa Bisa Aja Yang Penting Pesan Bu Berita Tadi Impian Itu Impian Yang Serius Yang Anda Benar Inginkan Dengan Sangat Karena Kalau Anda Benar Inginkan Dengan Sangat Maka Anda Otomatis Alam Bawah Sadar Mencari Tahu Tentang Semua Hal Itu Misalnya Anda Ingin Beli Rumah Anda Akan Cari Tahu Tentang Rumah Itu Anda Akan Bekerja Akan Bekerja Untuk Mencari Tahu Sampai Itu Terjadi Baru Dia Senang Betul Nggak Nah Jadi Kalau Tahun 2021 Ini Supaya Ini Menjadi Victorious Year Tahun 2021 Saya Ajak Juga Teman-teman Mulai Munculkan Itu Dalam Pikiran Karena Saya Tahu Bu Rita Tadi 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 Ngomong Karena Saya Sendiri Penasaran Tadinya Ada Orang Bikin Target Tapi Tidak Bikin Tapi Bisa Capai Juga Tapi Ada Yang Memang Bikin Dan Capai Dan Bu Rita Adalah Tipe Yang Dia Udah Bikin Dan Capai Ternyata Bu Rita bilang Sebenarnya Bikin Nggak Bikin Dia Sebenarnya Punya Impian Betul Ya Bikin Nggak Bikin Tulis Nggak Tulis Bikin Gambarnya Atau Enggak Tetap Sebenarnya Dia Punya Impian Cuman Banyak Orang Nggak Berani Ungkapkan Impian Banyak Orang Tidak Berani Bahkan Menuliskannya Di Harus Berani Untuk Bermimpi Kita Berani Bermimpi Kita Berani Tuangkan Kita Berani Untuk Menghitungnya Dalam Bentuk Angka Angka Agar Kita Mencapainya Karena Bu Rita Tadi Juga Kasih Clu Kalau Memang Rumahnya Terlalu Tinggi Terlalu Besar Tidak Make Sense Kita Bisa Kerjakan Dulu Tahun Ini Untuk DP Misalnya Tapi At least Kalau Kita Digerakkan Dengan Tujuan Yang Jelas Maka Cara Kerja Kita Berbeda Betul Jadi Tidak Baper Baperan Lagi Ditolak Dikit Baper Waktu Rekrut Diajak Agennya Mau Meeting Susah Langsung Baper Lagi Jadi Berarti Kita Lakukannya Juga Tidak Berdasarkan Perasaan Yang Up And Down Tidak Tergantung Mood Lagi Karena Digerakkan Oleh Gol Luar Biasa Bu Rita Nah Menurut Bu Rita Bagaimana Supaya Membuat Target Itu Tidak Salah Bu Bisa 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 Jadi Kita Bikin Target Itu Biasanya Kita Harus Bisa Mengukurnya Jangan Bikin Target Saya Mau Ini Besar Tapi Itu Tidak Mungkin Tidak Bisa Contohnya Tahun 2021 Saya Mau Beli Pesawat Padahal Mobil Aja Belum Punya Mobil Aja Tidak Punya Maksudnya Yang Masuk Akal Juga Oke Itu Satu Penting Terus Kalau Yang Bikin Target Salah Itu Apalagi Bu Target Salah Maksudnya Kalau Tadi Bikin Target Salah Karena Tidak Masuk Akal Tapi Ada Juga Bikin Target Salah Juga Tapi Karena Sesuatu Alasan Yang Lain Misalnya Kalau Saya Dulu Pernah Berpikir Gini Bu Jangan Jangan Orang Itu Bikin Target Tidak Capek Karena Dia Nyontek Kali Karena Selalu Saya Kan Trainer Saya Trainer Tahun 2004 Saya Trainer Gitu Waktu Kita Bikin Sesi Mereka Bikin Bu Beli Rumah Dia Tulis Tapi Dia Nyontek Tulis Nyontek Biasanya Dia Tidak Capai Tidak Tidak Menyesal Karena Bukan Impian Dia Gitu Gini Setiap Orang Ada Impian Saya Saya Yakin Setiap Orang Ada Impian Nah Mulai Sekarang Sebentar Lagi Anda Akan Tulis Goal Anda Mulai Sekarang Anda Pikirkan Aja Apa Yang Anda Penginkan Di Tahun 2021 Ini Untuk Mendapatkannya Anda Tulis Dan Anda Percaya Bahwa Itu Bisa Bisa Diu Bisa Tercapai Bisa Tercapai Itu Aja Contohnya Contohnya Aja Misalnya Anda Tahun Ini Mau jadi MDRT Wah Saya Dengar-dengar Pada Mi Di M3 Itu Banyak MDRT Ya Pak Iko Iku Tau Aja Ada Bocoran Ya Tapi Memang Betul Ya Bu Kita Di GM3 Tahun 2020 Paling Banyak MDRT Kita 10 MDRT Saya Sedikit Promo Di Tim Saya Ada 6 Bu C Sombong Saya Masih Tidak MDRT Oh Ya Tapi Tahun Tahun 2019 MDRT Tahun 2019 Itu Pandemi Pandemi Malah MDRT Nambah Tahun 2020 Saya Ada 3 MDRT Luar Biasa Biasa Berarti Kalau Berkaca Pada Tahun Pandemi Saja Kita Bisa Berprestasi Saya Yakin 2021 Semoga Vaksinnya Benar-benar Bisa Berguna Dan Bisa Memutuskan Apa Namanya Mata Rantai Penularan Sehingga Kita Bisa Beraktivitas Lebih Normal Dan Itu Tapi Dengan Mentalitas Baru Walaupun Aktivitas Sudah Normal Tapi Mentalitas Kita Baru Kita Merasa Wah Syukurlah Kita Sudah keluar Berarti Kita Harus Lebih Bagus Lagi Kan Begitu Nah Jadi Riset Mengatakan Tahun 2001 Bisnis Paling Berkembang Itu adalah Bisnis Asuransi Nomor Satu Oh Ya Mungkin Karena Berhubungan Langsung Dengan Penyakit Mungkin Karena Pandemi Ya Orang Sudah Sadar Pentingnya Berasuransi Benar-benar Saya Setuju Banget Jadi Saya Punya Pertanyaan Terakhir Bu Setelah itu Kita Serahkan Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Mau Melemparkan Pertanyaan Ke Ibu Jadi Ibu Siap-siap Nah Tapi Pertanyaan Terakhir Dari Saya Gini Ibu Ibu Rita Sebagai Yang Senior Kemudian Ibu Adalah Akar Dari Jaringan Pemasaran Di Medan Untuk Panindah G-Life Berarti Kita Semua Dibawa Ibu Pesan Ibu Rita Untuk Orang-orang Yang Baru Yang Mungkin Baru Mau Gabung Hari Ini Hadir Atau Yang Sudah Gabung Tapi Belum Mau Fokus Baru Tahun Ini Mau Fokus Baru Mau Benar-benar Serius Di Tahun 2021 Pesan Ibu Supaya Tahun 2021 Itu Penuh Kemenangan Bagi Orang-orang Seperti Ini Kira-kira Apa Bu Rita Sebenarnya Di Tahun Pandemi Di Tahun Krisis Saya Sampaikan Asuransi Bisnis Yang Paling Menjanjikan Jadi Kalau Anda Sudah Bergabung Dengan Asuransi Anda Fokus Harus Fokus Jangan Ragu-ragu Jangan Berpaling Ke Kanan Ke Kiri Melihat Ada Orang Jual Ini Ikut Ada Orang Jual Itu Ikut Anda Tidak Bisa Fokus Anda Tidak Bisa Sukses Saya Selalu Bilang Ke Sukses Kalian Harus Fokus Agen Saya Yang Fokus Yang Bagus Semua Tidak Ada Jualan Lain Fokus Di Asuransi Dan Saya Melihat Pampam Yang Sukses Adalah Pampam Yang Fokus Di Asuransi Tidak Ada Bisnis Lain Fokus Itu Paling Penting Dan Percaya Pada Perusahaan Percaya Bahwa Perusahaan Anda Bagus Percaya Produk Anda Bagus Percaya Leader Anda Bagus Cintailah Perusahaan Anda Cintailah Produk Anda Cintailah Leader Anda Cintailah Orang Rumah Anda Maka Anda Pasti Akan Sukses Fokus Berarti Luar Biasa Tepuk Tangan Untuk Ibu Rita Saya Mengajak Teman Bertepuk Tangan Walaupun Tidak Kedengaran Tidak Apa Semangat Kita Dapat Luar Biasa Sekali Ibu Rita Ibu Rita Sudah Menyampaikan Begitu Banyak Hal Hal Yang Sangat Berharga Bagi Kita Sehingga Kita Bisa Masuk Ketahun 2021 Ini Benar Benar Dengan Serius Teman Teman Kita Sudah Tahu Potensi Bisnes Ini Kita Sudah Tahu Juga Bahwa Orang Mungkin Akan Tetap Bisa Nolak Orang Mungkin Juga Tepat Diajak Ketemu Tidak Mau Ketemu Masih Akan Ketemu Hal Tantangan Tantangan Seperti Itu Tetapi Yang Paling Penting Kitanya Dulu Artinya Apakah Kita Benar Benar Sudah Percaya Bahwa Di bidang Ini Kita Benar Benar Bisa Menolong Orang Seperti Yang Bu Rita bilang Sudah Percaya Bahwa Perusahaan Tempat Kita Bergabung Itu Perusahaan Yang Sangat Baik Dan Sangat Berpihak Kepada Nasabah Dan Teman Teman Dianjurkan Supaya Positif Dengan Tempat Kita Bergabung Dalam Hal Ini Mungkin GAM3 Anda Juga Harus Melihat Ini Sebagai Rumah Kita Sama Satu Keluarga Di Sini Ada Kesulitan Apapun Kita Bisa Bahas Bersama Kita Bisa Cari Jalan Keluar Segala Macam Cintai Juga Leader Cintai Juga Agent Kalau Dari Sisi Leader Saya Katakan Cintailah Agent Anda Juga Sama Karena Saya Sendiri Mengalami Ketika Kita Fokus Kepada Agent Tim Kita Kadang Kadang Di Luar Dugaan Tim Kita Sebenarnya Diam Memperhatikan Kita Artinya Dia Juga Tidak Senang Ketika Leader Tidak Tidak Sukses Tidak Mau Juga Dia Mau Semuanya Sukses Juga Kenapa Getaran Manusia Namanya Manusia Kita Mencintai Seseorang Orang Itu Bisa Rasa Walaupun Dengan Segala Keterbatasan Kita Tapi Hati Kita Itu Yang Benar Tulus Orang Di Dalam Pribadinya Ibu Rita Makanya Hari ini Kita Undang Beliau Menjadi Pembicara Oke Terima kasih Ibu Rita Saya Kembalikan Kepada MC kita Yang Luar Biasa Bapak Ciko Juang Terima 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 Yang Luar Biasa Nah Jadi Sekarang Kita Memasuki Sesi Q&A Question And Answer Jadi Saya Akan Praktis Saja Saya Tidak Akan Sebut Nama Lagi Jadi Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Bisa Langsung Atau Tidak Teman Teman Bisa Cet Ke L Untuk Supaya Pertanyaannya Diteruskan Kemudian Nanti Saya Bacakan Jadi Saya Akan Saring Juga Pertanyaannya Kalau Mungkin Ada Yang Merasa Pertanyaannya Tidak Dibacakan Karena Kalau Teman Teman Simak Ya Jadi Nah Ini Yang Kita Katakan Tadi Ini Adalah Saat Saat Berharga Teman Teman Bertanyalah Sebisanya Bertanyalah Galilah Pengalaman Atau Hal-hal Yang Ingin Anda Tahu Sekarang Sekarang Nah Tapi Sambil Menunggu Teman Teman Berpikir Dan Yang Lain Dari Saya Saya Ingin Ke Bu Rita Sebuah Pertanyaan Juga Yang Sangat Mendasar Kalau Bagi Saya Nah Bu Rita Pertama Dulu Kenapa Bu Rita Pilih Bergabung Di Panin Life Kenapa Tidak Perusahaan Yang Lain Nah Ini Faktor Perusahaan Pertanyaan Sangat Menarik Kenapa Pilih Panin Life Waktu Saya Mau Bergabung Di Panin Life Tentu Saya Lihat Profile Company Profile Company Sehat Duit Banyak RBC Begitu Tinggi Tapi Bisnis Masih Kecil Itu Yang Menarik Bagi Saya Nah Begitu Saya Gabung Di Penin Benar Benar Saya Bisa Bikin Penin Itu Besar Seperti Hari Ini Itu Perlu Oke Oke Jadi Salah satu Kelebihannya Ternyata Bu Rita Bisa Melihat Memahami Background Kayak Laporan Keuangan Tapi Ini Juga Ketika Kita Ajak Teman-teman Bergabung Teman-teman Leader Biasanya Juga Sharing Bahwasannya Panin Life Atau Panindai Life Sekarang Ini Adalah Perusahaan Yang Solid Jadi Ngomong-ngomong Soal RBC Setahu Saya Sejak 2014 Kita Merger Dengan Dice Life RBC Kita Lebih Besar Pokoknya Lebih Besar Jadi Menjadikan Perusahaan Ini Lebih Kuat Lebih Solid Lagi Sampai Hari Ini Nah Jadi Bergabung Sampai Hari Ini RBC Tinggi Tidak Pernah Rendah Jadi Kalau Teman-teman Saya Tambahkan Sedikit RBC Ini Singkatannya Adalah Risk Based Capital Risk Based Capital Ini Bersifat Teknis Jadi Karena Ada yang Bertanya Teman-teman Bisa Cerna Atau Tidak Berusaha Memahami Jadi RBC Kalau Misalnya Bisa Dibantu Pak Is RBC Menggambarkan Apa Oke Oke Kalau RBC RBC Based Capital Itu Kalau Teman-teman Pernah Dengar Di Bank Itu Ada Capital Adequacy Ratio Rasio Kecukupan Modal Kalau Di Perusahaan Asuransi Itu Adalah Rasio Berbasis Risiko Artinya Apa Artinya Modal Dari Perusahaan Asuransi Tersebut Haruslah Mencukupi Apabila Ada Ada Kewajipan Yang Jatuh Tempo Artinya Kalau Nasabahnya Klaim Dia Harus Punya Kemampuan Untuk Membayarkan Klaim Tersebut Entah Itu Diambil Dari Reas Ada Perhitungannya Dan Itu Perbandingannya Harus Di Atas 120% Artinya 1,2 Kali Lipat Untuk Membayarkan Segala Kewajipannya Jadi Kalau Di Bawah 100% Berarti Perusahaan Ini Kalau Tiba-tiba Klaim Semuanya Klaim Perusahaan Itu Tidak Bisa Bayar Semua Karena Dia Di Bawah 100% Nah Panin Berapa Tadi Pak Ciko Panin Seribuan Seribuan Berarti Seribu Perusahaan Seribu Perusahaan Lebih ya Berarti Panin Sendiri Punya Kemampuan Membayarkan 10 kali Lipat Kalau Misalkan Ada Klaim Nah Itu Kira-kira Gambaran Untuk Orang Awam Lebih Gampang Dipahami Oke Jadi Walaupun Pertanya Sederhana Tapi Menarik Kalau Teman-teman Ketemu Calon Nasabah Yang Bertanya Bagaimana Kalau Kampenimu Nanti Tutup Bagaimana Kalau Kampenimu Tidak Sanggup Bayar Klaim Nah Teman-teman Edukasi Dengan Jawaban Bu Rita Dan Pak Iskandar Tadi Itu Sangat Berguna Untuk Di Lapangan Nah Ada Pertanyaan Yang Lain Ada Pertanyaan Yang Lain Sebentar Ya Saya Baca Nah Oke Sebelum Pertanyaan Yang Lain Saya Sambung Dulu Pertanyaan Lebih Awal Tadi Jadi Ini Kebu Rita Kebanyakan Gini Ini Agent Bertanya Kebanyakan Kalau Agent Kita Bilang Bikin Target Bikin Target Mau Kemana Mau Dapat Apa Gitu Nah Jadi Pendapat Bu Rita Jadi Kalau Misalnya Seperti Orang-orang Yang Sudah Berusia Setengah Abad Young 50 Years Yang 50 Tahun Mudanya Itu Ngapain Lagi Bikin Target Bu Rita Ngerti Kan Kalau Orang-orang Yang sudah Agent-agent Yang sudah Berusia Seperti Ini Ngapain Lagi Bikin Target Bikin Stress Oke Saya Selesaikan Dulu Saya Selesaikan Dulu Bu Rita Ngapain Lagi Bikin Target Nanti Stress Kenapa Tidak Tidak Mati Hidup Jalani Apa Yang Ada Uang Tidak Dibawa Mati Oke Bu Rita Tanggapannya Kita Kerja Itu Kita Kerja Itu Kalau Ada Target Itu Kita Lebih Semangat Jujur Aja Kalau Kita Tidak Semangat Jadi Kita Setiap Tahun Itu Mesti Ada Target Target Kita Apa Sajalah Mesti Ada Target Uang Tidak Bawa Mati Semua Orang Tau Uang Tidak Bawa Mati Tapi Uang Banyak Berguna Kalau Anda Tidak Mau Bergunakan Uang Itu Anda Untuk Menolong Orang Lain Juga Bisa Saya Mikir Uang Saya Kalau Banyak Saya Gampang Orang Minta Sumbangan Saya Bisa Kasih Ini Minta Ini Saya Kasih Di Grup Minta Sumbangan Orang Sakit Saya Langsung Transfer Itu Betapa Bahagianya Kita Punya Uang Jadi Uang Itu Tidak Tidak Perlu Bawa Mati Tapi Kita Gunakan Pada Saat Ini Uang Itu Aduh Bawa Mati Sih Enggak Tapi Bisa Berguna Untuk Orang Lain Waktu Pademi Dalam Satu Bulan Saya Sumbang Itu Puluhan Juta Di Bulan Pademi Itu Pada Bulan April May Orang Minta APD Saya Sumbang Dengan Ringan Tidak Ada Tekanan Tidak Ada Merasa Berat Puluhan Juta Begitu Sumbang Dalam Satu Bulan Bukan Masalah Enggak Ada Uang Yang Jadi Masalah Orang Minta Saya Sumbang Sumbang Benar Enggak Setuju Jadi Kalau Orang Bila Uang Tidak Mau Mati Memang Uang Tidak Mau Mati Siapa Yang Anak Saya Bila Uang Kamu Habisin Sisa Untuk Kita Saya Habisin Saya Bawa Ke Sosial Saya Bisa Bantu Di Mana Mana Iya Kan Saya Tidak Bisa Pake Habisin Semua Uang Saya Tidak Perlu Pakai Hermes Tidak Perlu Pakai Mercy Iya Kan Tapi Saya Bisa Berbuat Kebaikan Untuk Banyak Orang Banyak Orang Membutuhkan Uang Kalau Kita Punya Kesempatan Untuk Cari Uang Ayo 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 Jangan 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 Aduh Saya Sudah Punya Uang Saya Banyak Uang Saya Hari Ini Saya Boleh Mengatakan Demikian Tapi Saya Tidak Mengatakan Demikian Uang Masih Saya Butuh Karena Banyak Banyak Yang bisa Saya Buat Dengan Uang Tidak Ada Uang Saya Tidak Bisa Berbuat Banyak Benar Enggak Saya Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Kalau Kalau Kita Hidup Itu Walaupun Kita Sudah Lima Puluhan Ini Adalah Masa Dimana Kita Bukan Hidup Untuk Diri Kita Sendiri Kalau Kita Bisa Membuat Hidup Kita Bermanfaat Untuk Orang Lain Benar Ya Ya Lu Kalau Main Lui Hopalang Ya Sumbang Sejak Muda Sejak Muda Kita Hidup Untuk Anak Kita Kemudian Kita Apalagi Mereka Sudah Mapan Anak Saya Semua Sudah Mapan Saya Tidak Perlu Uang Tapi Saya Bisa Uang Saya Untuk Bantu Orang Lain Ya Ya Bagus Sekali Terus Satu tip Lagi Kerja Di Asuransi Tidak Perlu Pensiun Uang Masuk Terus Uang Masuk Terus Sampai Umur Kamu Berapa Pak Albert Umur 83 Tahun Meninggal Tahun 2020 Dia Masih Capai Korea Satu Tiket Wow Ya Saya Kenal Pak Albert Saya Tau Usia 83 Tahun Dia Tutup Usia Pada Tahun Itu Dia Capai Korea Satu Tiket Bayang Ya 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 Jadi Usia Di Asuransi Usia Bukan Halangan Di Asuransi Ya Usia Bukan Jadi Jadi Paling Enak Asuransi Jadi Saya Simpulkan Yaitu Apa Tujuan Kita Bekerja Benar Ya Bu Ya Jadi Kalau Tujuan Kita Bekerja Di Hujung Usia Seperti 50 60 Ini Ketika Kita Bukan Lagi Hidup Untuk Diri Sendiri Saya Kira Pekerjaan Seperti Ini Tidak Akan Buat Stres Apalagi Di Masa-masa Tertentu Kita Ingin Menyumbang Bolui Baru Begitu Enteng Kita Menyumbang Ke Orang Lain Jadi Bu Rita Beri Satu Tips Yang Bagus Jadi Kalau Misalnya Kita Sampai Di Fase Dimana Ya Ngapain Capek-capek Saya Nggak Butuh Uang Lagi Keluarga Saya Anak Cucu Saya Sudah Sukses Ya Oke Toh Kerjaan Di Bukan Berat Kayak Angkat Batu Nggak Perlu Pensiun Tapi Kalau Duitnya Bisa Jadi Pahala Lagi Ya Bener Bu Rita Iya Karena Tadi Figur Yang Bu Rita Ceritakan Itu Saya Juga Tahu Pak Arbet Itu Senior Di Kota Mana Bandung Beliau Ini Belum Sampai Sebulan Baru Berpulang Ke Rumah Tuhan Tapi Saya Tahu Beliau Ini 20 Tahun Lebih Senior Usianya Dari Bu Rita Beliau Ini Juga Adalah Orang Yang Penuh Pasien Semangat Sama Seperti Yang Kita Ceritakan Tentang Bu Rita Tadi Nah Jadi Teman-teman Di Sini Kita Sudah Mendapat Pengalaman Berharga Teladan Yang Begitu Luar Biasa Nah Teman-teman Petit Hikmah Tadi Bu Rita Bercerita Tentang Company Dimana Kita Juga Tahu Pekerjaan Dan Company Ini Layak Kita Jaga Namanya Begitu Bagus Dan Profesi Ini Juga Begitu Mulia Jadi Anda Juga Tidak Sekedar Dapat Uang Tapi Memberi Makna Bagi Hidup Orang Lain Nah Jadi Kalau Pertanyaan Yang Terakhir Ini Bukan Soal Cari Duit Tapi Ini Adalah Sama Ketika Di Usia Senior Anda Bisa Hidup Untuk Membantu Orang Lain Saya Mau Tambahkan Kenapa Memilih Jadi Agen Asuransi Sebenarnya Saya Memilih Jadi Agen Asuransi Itu Pertama Saya Melihat Pertama Saya Melihat Bisnis Asuransi Ini Sangat Bagus Bisa Paru Waktu Bisa Sambil Jaga Anak Sudah Ada Waktu Baru Ikut Ke Kantor Dulu Kan Harus Kantor Jadi Kita Tidak Usah Full Time Sebagai Ibu Rumah Tangga Pekerjaan Asuransi Ini Sangat Bagus Karena Kita Tidak Perlu Full Time Kita Disah Part Time Dan Uangnya Besar Itu Yang Selalu Saya Bilang Ke Ibu Rumah Tangga Kalau Mau Jadi Agen Asuransi Daripada Kerja Di Kantor Jadi Agen Asuransi Untuk Mendapatkan 5-4 Juta Itu Sangat Sederhana Sangat Gampang Kalau Gaji Di Kantor Sekarang 3-4 5 Juta Jadi Sebagai Agen Asuransi Itu Kita Bisa Sambil Mengurus Rumah Selesai Mengurus Anak Makan Sekolah Baru Kita Cari Prospek Jadi Kenapa Jadi Agen Asuransi Kalau Saya Waktu Itu Saya Merasa Paru Waktu Itu Yang Membuat Saya Tertarik Untuk Gabung Di Asuransi Pertama Oke Oke Jadi Karena Ini adalah Pekerjaan Yang Flexible Yang Kita Bisa Atur Waktu Sendiri Dan Potensi Income Luar Biasa Hingga Tidak Terbatas Nah Teman-teman Kalau Teman-teman Berpikir Atau Baru Bergabung Atau Baru Mau Bergabung Ini Sebetulnya Adalah Momentum Yang Tepat Dan Bisnis Yang Tepat Jadi Semoga Yang Ditanyakan Ini Dari Awal Sampai Akhir Semakin Memperkuat Keyakinan Anda Semakin Menambah Pikiran Positif Anda Jadi Kita Semuanya Akan Sukses Terus Sampai Tahun-tahun Selanjutnya Kita Langsung Lanjut Ke Renungan Ayo Silahkan PIC PIC Saudara-saudari Tercinta Mari kita Bersama Melakukan Renungan Sejenak Pejamkanlah Mata Anda Tarik Nafas Panjang Perlahan Hembuskanlah Tenangkan Pikiran Dan Heningkan Sekejap Hati Kita Hari ini Tanggal 9 Januari Tahun 2021 Artinya Kita Baru Saja Meninggalkan Tahun 2020 Dan Sekarang Sudah Memasuki Tahun 2021 Mau Atau Tidak Suka Suka Atau Tidak Suka Siap Atau Tidak Siap Gembira Atau Sedih Suka Atau Duka Sukses Atau Gagal Kita Tidak Bisa Membenum Waktu Yang Berlalu Dan Bergulir Tahun 2020 Telah Berlalu Waktu Bergulir Pergi Dan Hilang Setiap Menit Setiap Detik Kalau kita sadar, sebenarnya yang benar-benar hilang dan berlalu adalah nafas kehidupan kita yang paling berharga Siapapun kita, apapun jabatan kita, seberapa kaya, berkuasa dan pandainya kita Tetapi tidak bisa menahan jalannya waktu Usia bergerak tidak pernah menunggu kita Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengisi waktu kita yang berharga ini Dengan kehidupan yang cemerlang, bermanfaat dan berarti bagi diri kita dan orang lain Tahun 2020 yang baru kita lewati adalah sebuah tahun yang penuh tantangan dan cobaan Kemunculan virus corona COVID-19 secara tiba-tiba telah membuat gempar dan kewalahan bagi seluruh dunia Betapa tidak organisme tak kasat mata ini telah membuat banyak perubahan pola hidup dan peradaban di seluruh belahan dunia Manusia harus senantiasa menjaga cara memakai masker dan mencuci tangan Kita tidak leluasa berpergian, apalagi antar negara Anak-anak belajar di rumah, orang-orang bekerja di rumah, sebagian besar aktivitas harus dijalankan secara online Setiap negara, termasuk Indonesia, menanggung beban ekonomi yang berat untuk menangani efek dari pandemi Rumah sakit kewalahan merawat pasien-pasien COVID-19 Para dokter dan perawat yang merupakan pahlawan terdepan seringkali kelelahan dan harus meninggalkan rumah, keluarga untuk membantu di pusat karantina perawatan COVID-19 Dan banyak yang menjadi korban Banyak orang yang mengalami kehilangan saat ini Kehilangan pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai Namun, semua kejadian yang terjadi ini tidak membuat kita lantas menjadi putus asa dan tidak berdaya Ternyata banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kita petik Bahwa kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan Banyak orang di saat pandemi ini menjadi lebih sehat, memiliki keahlian baru, mencoba hal-hal yang baru, dan menjadi lebih kreatif Banyak bisnis yang berjatuhan Namun sebaliknya, juga banyak bisnis yang bertumbuh setelah belajar beradaptasi Kita harus bersyukur Bahwa kita saat ini berada di industri yang tahan terhadap krisis Indonesia mengalami beberapa kali tahapan krisis ekonomi Namun sejarah membuktikan, bisnis asuransi justru bertahan dan terus bertumbuh Demikian juga kali ini Saat pandemi di mana banyak bisnis yang mengalami keterburukan Bisnis asuransi justru semakin bertumbuh Kita hanya perlu beradaptasi dan merubah pendekatan kita Karena di luar sana, di masyarakat, banyak orang yang membutuhkan perlindungan asuransi Sebuah fakta yang tak perlu dipertanyakan lagi Hanya tergantung apakah Anda adalah agen pilihan mereka atau tidak Apakah selama ini Anda menjadi orang yang mereka bisa andalkan Dan orang yang mereka sukai yang bisa memberikan solusi bagi mereka Marilah saudaraku Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan Saran dari kita Banyak anak dan keluarga yang membutuhkan perlindungan dan kelanjutan kehidupan Saat mereka kehilangan sang pencari nafkah Banyak orang yang takut harus menanggung beban perawatan rumah sakit Yang mencekik leher dan masalah keuangan lain Semua ini Asal Anda benar-benar mau menjalankan bisnis ini Dengan misi yang mulia Kita bisa membantu sesama Selain itu Kita juga membantu menciptakan lapangan kerja Banyak orang di luar sana Yang saat ini membutuhkan pekerjaan Dan penghasilan untuk keluarga mereka Mari Jangan berdiam diri Saatnya kita semua bangkit Dan bekerja Dengan penuh antusias dan cinta Kasih Dan keluarga kita Orang-orang yang kita cintai Juga sedang menunggu kita Menjadi seseorang yang sukses Dan membawakan kehidupan yang lebih baik Menjadi panutan Kebanggaan Serta teladan bagi mereka Mari bersama kita berkarya Untuk Anda Dia dan semuanya Untuk dunia yang lebih baik Oke Selamat pagi teman-teman semuanya Ya kita sudah Kita sudah lewati acara kita Sampai jam 3 lebih Dan ini kita di Dekat penghujung acara Dan adalah Salah satu yang paling penting Dalam acara kita hari ini Jadi teman-teman Hari ini Kita akan melakukan bersama-sama Sebuah proses yang sangat penting Bagi kita di Industri asuransi jiwa Yaitu terutama kita Bagi kita yang hari ini Hadir semua Yaitu Tema kita hari ini adalah Torius 2021 Kita barusan tadi ikuti Renungan Dan Kita semua tahu Bahwasannya kita sudah selesai 2020 Apapun yang sudah kita capai Apapun prestasi yang kita sudah capai Ataupun apapun yang Masih belum kita capai Itu sudah lewat Saatnya kita memulai dengan 2021 Dan kita berharap adalah Dari apa yang kita sudah dapatkan Dari narasumber hari ini Ibu Rita Juga Pak Iskandar Juga tadi banyak input Juga dari Pak Ciko ya Bahwasannya Ternyata Di Kondisi Yang krisis itu Justru kita memiliki kesempatan Maka itu Kita bersama-sama Dari GM3 Kita melakukan yang terbaik Untuk 2021 Kita start ini 2021 Menjadi sebuah tahun Kemenangan bagi kita semua Saya tidak akan berpanjang lebar Karena Tadi Dari narasumber Pak Iskandar Juga dari Pak Andika Sudah banyak memberikan Masukan pada kita Tentang apa itu Goal setting Tapi saya ingin Sampaikan adalah gini Teman-teman Jangan takut Kita harus melakukan Goal setting Karena kemarin Saya dikasih pesan Bahwasannya Kalau acara goal setting Nanti pada banyak yang tidak datang Banyak dari kita Mengatakan bahwasannya Ngapain saya harus Goal setting Pokoknya saya kerjakan saja Bisnis ini Nah Pak Andika tadi Ada sekilas memberikan Gambaran ya Bagaimana goal setting Itu sebenarnya perlu Nah ada satu hal Yang mungkin saya ingin sharing Pada teman-teman Dan saya tahu Teman-teman semuanya Juga tahu Ada yang namanya Hukum Pareto 80-20 Kita perlu tahu bahwasannya Hukum Pareto 80-20 itu Berlaku hampir di setiap Aspek kehidupan Yang ada Adalah sebuah contoh Dimana adalah Dalam kehidupan kita Prestasi apapun yang kita capai Hari ini Itu sebenarnya Adalah sumbangan dari 20% ya Artinya adalah 20% apa yang kita lakukan Itu menentukan 80% Apa yang kita capai Hari ini Sebaliknya Kadang-kadang dalam hidup Kita menggunakan Waktu kita itu 80% Untuk Suatu hal yang mungkin Tidak memberikan Sumbangsi yang terlalu besar Dan itu adalah Sebuah proses Yang dimana Bagi kita Itu sebuah Hal yang perlu Kita harus perhatiin Bosen dalam hidup ini Apa yang kita Harus lakukan Sehingga Kita akan datang Pada suatu Jawaban Kenapa Goal setting itu Sangat dipentingkan Ketika kita Memulai sebuah Tahun Kita Sebagian besar Dari Manusia yang ada Di dunia ini Saat sekarang ini Melakukan apa yang namanya Resolusi New year resolution Dimana Apa yang sudah Dia capai Dan dia belum capai Di tahun lalu Maka dia akan melakukan Review Akan melakukan Sebuah Review kembali Dan Kedepan ini 2021 Di tahun yang baru Ini saya harus Lakukan apa Apa saja Tindakan yang saya Perlu lakukan Yang berkualitas Sehingga Akan memberikan Sebuah impact Yang bagus Bagi kehidupan kita Di 2021 Oke Ketika kita Bicara goal setting Maka Ada satu Teknik yang sangat Bagus Yang ada di dunia ini Yang dipercaya Bahkan Teknik ini Dipakai oleh Perusahaan-perusahaan Sangat besar Salah satu Seperti Google Yang mereka Sebut Sebagai OKR Objective And Key Result Nah ini adalah Sebuah Metode Dimana Bagi kita Ya teman-teman Kita Mengetahui Apa Dan Bagaimana Saat kita Melakukan goal setting Namun Ketika kita Bicara apa Dan bagaimana Kita perlu juga Tahu Mengapa Kita Melakukan goal setting So teman-teman Dorongan bagi kita Sewaktu kita Melakukan goal setting Sehingga Ketika kita Lakukan goal setting Yang hari ini Kita akan Segera akan mulai Teman-teman Kita bisa Lakukan secara Maksimal Kenapa Karena tanpa Alasan yang jelas Maka Kita tidak akan Membuatkan Sebuah Kita tidak akan Menciptakan Kita tidak akan Menghasilkan Sebuah goal Yang juga Akan sangat baik So bagaimana Membuat Goal setting itu Menjadi benar Yaitu kita harus Tahu Ya Alasan Alasan Ya ketika kita Menyebutkan Impian kita Apa Objektif itu Adalah tujuan Tujuan kita Apa Apa yang kita Mau capai Kita bisa tulis Banyak tujuan Yang ingin kita Capai dalam Satu tahun ini Tapi percaya Bahwa dalam Satu tahun itu Tidak Semua Apa yang kita Tulis itu Akan terjadi Kenapa Karena alasannya Belum cukup Kuat Nah Setelah kita Tahu Apa tujuan Yang kita Ingin capai Dan Kita harus Punya Sebuah Measurment Kita harus Punya Sebuah Ukuran Apakah Kita sudah Mendekati Hasil Atau Tidak Nah Itu Namanya Key result Contoh Kalau saya Punya Resolusi Saya ingin Lebih sehat Maka Itu adalah Apa yang kita Ingin capai Nah Bagaimana kita Tahu Bahwasanya Apa yang kita Lakukan Sudah mencapai Hasil Misalnya Berat Badan saya Lebih stabil Lebih bagus Lebih ideal Contoh Itu adalah Key result So Teman-teman Bagi kita Sebagai agen Asuransi Kita juga Perlu Kenapa Karena Di setiap Tahun Setiap Tahun Kita lakukan Goal setting Ada yang Mencapai Ada yang Sukses Mencapai Apa yang Dia sudah Rencanakan Tapi ada yang Gagal Kita ingin Teman-teman Hari ini Bagaimana Kita membuat Goal setting Hari ini Kita betul-betul Apa yang kita Lakukan Apa yang kita Isi Itu akan menjadi Sesuatu yang Sangat Menjadi alasan Kuat bagi kita Semuanya Ya tentunya Hari ini Kita tidak akan Bisa gali Semuanya Tapi kita akan Gali setilas Bagi teman-teman Sehingga teman-teman Hari ini Bisa dapatkan Apa yang Betul-betul Anda inginkan Nah Objektif itu Tujuan yang kita Ingin capai Itu tadi sudah Disebutkan oleh Pak Andika Saya tidak akan Tambah banyak Yang saya ingin Sampaikan adalah Teman-teman Pastikan Bahwasannya Apapun yang Anda ingin Capai Objektif yang Anda ingin Capai Tujuan yang Anda ingin Capai Itu harus Betul-betul Signifikan Dan memberikan Inspirasi Bagi Anda Sehingga Kalau Anda Sudah terinspirasi Contoh Anda Ingin apa Anda ingin Bawa Orang tua Anda Punya kehidupan Yang lebih baik Bisa bawa mereka Jalan-jalan Contohnya Atau apapun itu Itu harus membuat Anda terinspirasi Dan tentunya Dengan Anda Terinspirasi Maka Anda Bisa Punya Kekuatan Untuk melaksanakannya Dan Objektif itu Juga harus Agresif Kalau objektif itu Terlalu kecil Kita tidak akan punya Kekuatan untuk Menjalankannya Walaupun agresif Itu harus Realistis Harus Harus Bisa-bisa Realistis Artinya Tadi sudah Dijelaskan Itu tidak Sesuatu Angka yang Terlalu Di luar Jangkauan kita Dan itu Semuanya Lanjutannya Adalah Tadi sudah Pak Andika Sampaikan Specific Miserable Kemudian Bisa dibuktikan Verifiable Dan ada Waktunya Oke Jadi tidak Menunggu lama El bisa bantu Saya Bisa bantu Saya Tolong Share ke Teman-teman Semua Link Yang kita telah Buat bersama Untuk melakukan Goal setting Hari ini Jadi di link Ini Teman-teman Berikut ini Linknya Teman-teman Boleh Klik Link tersebut Mungkin di chatroom El bisa bantu Masing-masing Dari kita Diklik Kemudian Kita Isi Formulir Tersebut Oke ya Saya akan pandu Sedikit Nah Di formulir Teman-teman Di formulir Tersebut Teman-teman Akan lihat Yaitu Sorry Sorry Bentar ya Ya Anda tulis dulu Nama Anda Kemudian Kalau Anda Ada Anda Masih ingat Nomor agen Anda Silahkan di Isi Nomor agen Anda Kemudian Status Nanti Anda Boleh pilih Ya Anda itu Adalah Agent Atau Leader Ya Setelah itu Kita Kita akan Isi Berikutnya Berikutnya Adalah Nama Direct Leader Anda Kalau Anda Tahu Ya Isi Nama Direct Leader Anda Kemudian Nama Pump Anda Itu bisa Anda Drop down Dan Anda Bisa isi Kemudian Nah Ini yang paling penting Ya So Teman-teman Kita ingin adalah Bahwasannya Teman-teman Mengisi Bentar ya Teman-teman Betul-betul Mengisi Goal setting ini Dengan secara Maksimal Maka Anda Harus tahu Sebenarnya Kita hari ini Bergabung Di M3 Yaitu Keluarga besar Dari Panindai Cilai Kita punya Sebuah impian Apa Yang ingin kita Capai Ketika kita Bergabung Sebagai Agency Di sini Berapa Income Anda Yang Anda Ingin capai Sehingga Dengan demikian Maka Anda Akan tahu Berapa Target Yang Anda Ingin capai Setelah itu Kita juga Perlu Tambahkan Satu target Adalah Di tahun 2021 ini Yaitu Salah satu Target Daripada Mitra Malamandiri Adalah Bagaimana Kita Ingin Membawa Semua Agen Agen Dan para Leader kita Itu Menjadi Lebih Sukses Lagi Ketika Kita Memiliki Sebuah Sistem Yang Lebih Kuat Untuk Membangun Teman-teman Jadi Sukses Di Bisnis Ini Yaitu Anda Kita Bersama Akan Lakan Rekuting Nah Ini Akan Kita Jelaskan Lebih Lanjut Lagi Nanti Dan Berikutnya Adalah Nomor WA Anda Kemudian Target Line Selain Tadi Kita Sudah Tulis Berapa Income Yang Kita Incapai Sehingga Kita Tahu Berapa Angka Yang Kita Ingin Buat Nah Teman-teman Saya Sedikit Beri Panduan Teman-teman Sambil Isi Saya Kasih Panduan Bahwasannya Cara kita Mengisi Itu demikian Contoh Jadi Target yang Paling Bagus Itu Adalah Dalam Kehidupan Kita Kehidupan Kita Sendiri Apa Yang Kita Ingin Capai Contoh Teman-teman Ini Hanya Satu Contoh Bagi Teman-teman Yang Mau Isi Silahkan Sudah Boleh Tulis Berapa Kira-kira Income Perbulan Anda Yang Anda Incapai Dari Panindai Cilai Angkanya Harus Realistis Dan Betul-betul Ini Adalah Betul-betul Income Yang Anda Incapai Dari Panindai Cilai Oke Kemudian Total Angka Itu Kita Setahunkan Dulu Kemudian Berikutnya Adalah Kita Akan Menghitung Dengan Cara Angka Yang Kita Dapatkan Tersebut Contoh 15 Juta Perbulan Dikali 12 Ada 180 Juta Kita Bagi Dengan Angka 30% Kenapa Karena Kita Hitung Kita Komisi Yang Ada Pada Produk Kita Adalah 30% Untuk Multilink Maka Angka Yang Akan Kita Dapatkan Adalah 600 Juta Artinya Adalah Target Yang Kita Incapai Di Tahun Ini Adalah 600 Juta Tentunya 15 Juta Ini Harus Sangat Jelas Why Alasan Kenapa Kita Incapai Angka 15 Juta Tersebut Teman Teman Oke Saya Stop Share Dulu Ya Teman Teman Saya Ingin Lihat Teman Teman Sampai Disini Apakah Teman Teman Ada Yang Kendala Untuk Mendownload Mengisi Formulir Tersebut Kalau Ada Tolong Kasih Tahu Ke Kita Melalui chat Sehingga Kita Bisa Pandu Sedikit Lagi Oke Oke Teman Teman Kita Harapkan Bisa Mengisinya Langsung Sekarang Ini Nanti Karena Itu Tidak Perlu Waktu Terlalu Lama Bagi Teman Teman Yang Ingin Dibantu Mungkin Kalkulatornya Bisa Kita Bantu Kalau Ada Yang Tidak Tahu Cara Menghitungnya Anda Tinggal Sampaikan Kepada L Ataupun Saya Juga Bisa Berapa Angka Yang Anda Tuliskan Income Dan Kita Akan Bantu Hitung Berapa Angka Yang Anda Ingin Capai Anda Harus Capai Oke Seandainya Tidak Ada Masalah Untuk Mengisi Ini Kita Tunggu Sebentar Sambil Menunggu Teman Teman Sambil Mengisi Saya Akan Share Screen Sebentar Lagi Satu Hal Lagi Teman Teman Yaitu Kita Ingin Teman Teman Tau Bahwasannya Di Berikutnya Nanti Kita Akan Berharap Kita Akan Ada Pertemuan Berikutnya Lagi Dimana Kita Akan Share Kepada Teman Teman Bagaimana Kita Bisa Mencapai Income Ini Jauh Lebih Cepat Lagi Melalui Sistem Kita Akan Adakan Pertemuan Lagi Di M3 Dan Di Sales Klinik Berikutnya Oke Ya Sampai Disini L Bisa Bantu Pantau Saya Kalau Misalnya Ada Yang Belum Sempat Isi Kita Akan Pantu Terus Sampai Teman Teman Bisa Isi Semuanya Hari Ini L Bisa Bantu Pantau Apakah Sudah Terisi Semuanya Kalau Anda Sudah Isi Silahkan Klik Tombol Yang Paling Akhir Yaitu Ada Tombol Submit 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 Adalah Ketika kita Isi Semuanya Kita Bisa Kirim Data Data Tersebut Akan Terecord Dan Kita Akan Nanti Ada Sesi Lanjutan Lagi Adalah Bagaimana Kita Bisa Membantu Membantu Teman 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 Mewujudkan Apa Yang Sudah Teman Teman Isi Hari Ini Oke Ya Saya Rasa Sampai Di Sana Saya Ingin Sampaikan Adalah Bawasanya Teman Teman Kita Ingin Sampaikan Pada Teman Teman Juga Bawasanya Pertemuan Kita Nanti Berikutnya Kita Akan Membuat Teman Teman Jadi Lebih Powerful Lagi Kita Berharap Di Pertemuan Berikutnya Setelah Acara Goal Setting Hari Ini Kita Akan Bertemu Lagi Dan Sedikit Informasi Buat Teman Teman Mengisi Kalau Ada Yang Belum Siap Bawasanya Hari Ini Adalah Acara Perdana Kita Di M3 Maka Untuk Itu Nanti M3 Dan Kita Akan Melanjutkan Di Setiap Senin Jam 18 30 Dan Sabtu Jam 14 Kemudian Leader Meeting Kita Akan Lakukan Di Tanggal 12 Untuk Melanjutkan Apa Yang Kita Sudah Capai Di Hari Ini Tanggal 12 Januari Hari Ini Tanggal 9 Kita Akan Lakukan Pertemuan Di Tanggal 12 Januari 2021 Dan Juga Informasi Kits Off Dari Panindai Cilai Dari Panindai Cilai 2021 Itu Akan Dilakukan Di Tanggal 21 Januari 2021 Kemudian Satu Hal Bagi Teman Teman Adalah Di Dalam Proses Kita Menjalankan Bisnis Ini Kita Berharap Adalah Teman Teman Bisa Sukses Lebih Cepat Yaitu Melalui Sistem Yang Kita Sudah Siapkan Dengan Bisa Menjalankan Sistem Kita Berharap Kita Bisa Mencapai Apa Yang Kita Ingin Capai Itu Jauh Lebih Cepat Oleh Sebab Itu Nanti Di Tanggal 30 Januari Teman Teman Kita Berharap Adalah Teman Teman Bisa Hadir Kembali Dan Jangan Lupa Mengundang Teman Teman Lain Calon Agen Merekut Orang Di Sekitar Kita Untuk Mengikuti Acara Di Tanggal 30 Januari 2021 Di Sana Kita Akan Kits Off Khususus M3 Sekaligus BOP Sehingga Kita Akan Lebih Powerful Lagi Oke Sampai Disini Untuk Goal Setting Kita Hari Ini Teman Teman L Bisa Bantu Saya Apakah Data Kita Sudah Terima Semua 7 Orang Masih Hanya 7 Orang Oke Kita Akan Tunggu Sampai Hari Ini Karena Kita Tidak Bisa Menunggu Mengisi Dan Acara Kita Tidak Lanjutkan Teman Teman Kita Harapkan Adalah Teman Teman Bisa Selesai Mengisi Formulir Tersebut Dan Nanti Setiap Yang ikut Acara Ini Sampai Selesai Selesai Sampai Kita Mengisi Formulir Ini Seperti Kita Janjikan Kita Akan Berikan Souvenir Dari Mitra Mandiri Ya Itu Nanti Kita Akan Lihat Dari Daftar Yang Sudah Mengisi Nanti Kita Akan Dihubungi Oleh L Dan Panitia Oke Ya Sampai Disini Saya Kembalikan Ke Pak Ciko Oke Baiklah Terima Terima kasih Pak Harry Atas Sesi Go Setting Nah Teman-teman Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Tadi Sudah Di Remind Bahwasannya Dari awal Sesi Ibu Rita Teman-teman Ada Satu Poin Yang Saya Ingat Jangan Takut Untuk Bermimpi Jangan Takut Untuk Bermimpi Karena Semua Kesuksesan Kita Hari ini Hanya Mulai Dari Satu Impian Kita Jadi Ketika Mengisi Goal Setting Di Form Itu Adalah Impian Anda Bisa Atau Tidak Bisa Itu Nomor Dua Bisa Atau Tidak Bisa Nanti Leader Kita Akan Tuntun Bagaimana Caranya Bagaimana Cara Pecah Menjadi Tugas Yang Lebih Kecil Supaya Mudah Nah Tapi Yang Penting Anda Jangan Ragu Untuk Bermimpi Tuangkan Keinginan Anda Di Dalam Form Itu Urusannya Nanti Oke Yang Penting Percaya Diri Dulu Jadi Di Pahujung Ini Sebelum Saya Tutup Kita Akan Mendengar Kesan Pesan Dari Teman Teman Nah Cuma Teman Teman Ini Nah Saya Kasih Kesempatan Siapa Saja Siapa Saja Yang Mau Menkespresikan Diri Mau Mencurahkan Apa Yang Dia Rasakan Dari Sesi Sharing Bu Rita Nah Teman Jangan Malu Malu Anda Harus Katakan Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Anda Hal Positif Apa Yang Anda Tangkap Ilmu Atau Pengalaman Apa Nah Satu Menit Saja Kesan Kesan Ya Jadi Feeling Anda Bagaimana Atau Apa Yang Anda Dapat Sudah Satu Menit Kalau Lama Saya Suruh Selesai Nanti Oke Nah Oke Jadi sekarang Kita mulai Saya tunggu nih Siapa Siapa yang ingin Sharing Kesan-pesan Ayo Ayo Sebelum Saya tunjuk nih ya Sebelum Saya tunjuk nih Oke Sambil Sambil Mikir-mikir Mau naik Atau Tidak Saya Sharing Walaupun Saya Kenal Bu Rita Sudah Begitu Lama Tapi Tidak Banyak Kesempatan Untuk Mendengar Sharing Bu Rita Jadi Kalau Menurut Saya Apa Yang Disaringkan Bu Rita Itu Hal Yang Sangat Mendasar Tapi Bagi Saya Itu Mengingatkan Begitu Banyak Hal Kenapa Itu Menambah Semangat Saya Di Masa Pandemi Oh Di masa Pandemi Ini Tadi Bu Rita Ada Singgung Kita Harus Fokus Masa Pandemi Ini Jangan Lirik Bisnis Musiman Macem-macem Tiba-tiba Jualan Lain-lain Segala Macem Kita Tidak Tau Itu Pilihan Setiap Orang Tapi Baiknya Jangan Kenapa Saya Ngerti Maksud Bu Rita Ini Saatnya Kita Memperkuat Branding Bahwasanya Kita Dikenal Baik Sebagai Agen Asuransi Yang Profesional Jadi Di masa Kritis Seperti ini Orang Ingat Nama Kita Nah Poin Ini Mengingatkan Saya Mengingatkan Saya Oh Oke Saya Harus Perhatikan Satu Hal Ini Nah Saya Harus Fokus Saya Harus Bangga Bekerja Di Perusahaan Ini Nah Jadi Begitu Banyak Kalimat Positif Dari Bu Rita Tadi Itu Mengingatkan Saya Kembali Jadi Kesan Saya Luar Biasa Saya Diingatkan Begitu Banyak Hal Nah Itu Dari Saya Ini Kesan Pesan Yang Saya Sharing Nah Teman Teman Lain Gimana Yuk Kita Sharing Entah Nanti Ada Dua Tiga Orang Lagi Tidak Apa-apa Coba Saya Sortir Namanya Ayo Teman Teman Cepat Unmute Anda Dan Katakan Saya Pak Siko Saya Langsung Persilahkan Ngomong Daripada Nanti Saya Tunjuk Orang Ayo Saya Berhenti Bicara Heningnya Langsung Total Yeni Masih Ada Enggak Yeni Halo Yeni Monitor Ini Saya Tidak Lihat Video Entah Orangnya Ada Atau Enggak Yeni Ada Oke Yeni Yeni Melambai Pada Saya Yeni Coba Tadi Saya Sudah Duluan Sharing Kesan Pesan Yeni Punya Feeling Apa Bagaimana Perasaan Kamu Setelah Mendengar Saya Sharing Borita Apa Yang Kamu Dapat Atau Apa Hikmah Yang kamu Petik Singkat Ayo Silahkan Yeni Open Mitenya Oke Sudah Bisa Mitenya Tadi Saya Coba Ya Langsung Aja Satu Menit Kalau Saya Pibadi Saya Tadi Sempat Terharu Dengan Jawaban Risa Mengenai Uang Itu Tidak Bisa Dibawa Pergi Dibawa Mati Tapi Ternyata Uang Itu Memang Berguna Kita Sendiri Yang Harus Pijak Memang 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 Uang Itu Bukan Bukan Karena Lihat Uang Itu Jadinya Seperti Sesuatu Yang Jadi Duniawi Padahal Sebenarnya Memang Konsepnya Uang Itu Ada Yang Kita Pakai Untuk Kembangan Untuk Membagi Sama Jadi Konsep Saya Ada yang Salah Tahun Lalu Oke Menarik Gitu Aja Itu Jadi Itu Membuat Saya Termotivasi Ternyata Uang Itu Juga Alat Bantu Terus Yang Kedua Target Sebenarnya Target Itu Sampai Cua Pun Juga Tepat Ada Target Justru Makin Gak Ada Target Kita Makin Gak Jelas Sarannya Jadi Saya Termotivasi Jadi Target Itu Membuat Kita Tetap Hidup Walaupun Kita Di Usia Senior Dan Membuat Hidup Membuat Hidup Hidup Kita Lebih Bermakna Pastinya Gitu Kan Jadi Kita Jadi Bisa Mengukur Apakah Selama Ini Hidup Kita Apakah Benar-benar Maju Mundur Jalan Ditempat Kita Tidak Tau Sebenarnya Oke Menarik Jadi Itulah Hikmah Positif Yang Dipetik Oleh Bu Yeni Terima Kasih Bu Yeni Silahkan Terima Kasih Sharing Nah Ada Teman Lain Yunita Masih Ada Enggak Yunita Yunita Tidak Nampak Lagi Yunita Sudah Live Yunita Oke Saya Lihat Nah Teman-teman Saya Sebenarnya Saya Dan Teman-teman Menunggu Teman-teman Lain Yang Mau Sharing Kalau Punya Sesuatu Diutarakan Langsung Aja Unmute Tidak Perlu Nunggu Saya Nunjuk Nama Lain Ada Saya Coba Bu Retno Ada Di tempat Atau Tidak Bu Retno Ini Bu Retno Bu Retno Monitor Bu Retno Bu Retno Agensi Siapa Ya Ada Pak Ini Bu Retno Ya Bu Retno Masih Ingat Dari Awal Tadi Ikut Sharing Bu Rita Ya Jadi Ini Coba Satu Menit Saja Sharing Kesan-pesannya Jadi Feelingnya Gimana Ada Hikmah Yang Dipetik Apa Singkat Saja Kalau Saya Tadi Dengar Dari Bu Rita Sharing Bu Rita Ya Saya Salud Dengan Bu Rita Di usia Yang Ya Udah Mencapai 60 Tapi Tetap Semangat Saya Gak Seperti Itu Saya Juga Iring-iringan Di Umur Saya 13-12 Di 11-12 Sama Bu Bu Rita Tapi Saya Gak Segencar Bu Rita Memang Saya Baru Mulai Saya Di bawah Redison Atas Upland Saya Si Redison Yang Memperkenalkan Pamin Tapi Memang Sampai Saat Ini Saya Belum Dapat Klien Jadinya Waktu Dengar Bu Rita Tadi Di Setiap Tahun Saya Bikin Target Bikin Target Selalu Saya Ini Berarti Harus Komit Dan Konsisten Tiap Tahun Jadinya Tidak Boleh Kendor Dan Tadi Seperti Yang Dari Sampai Kata Teman-teman Yang Lain Bahwa Bu Rita Itu Ada Misi Bahwa Umur Uang Tidak Jadi Hambatan Uang Juga Dibawa Mati Benar Semua Cuma Cuma Memang Saya Untuk Pecah Telor Terus Terang Agak Sulit Saya Mengalami Kendala Jadinya Saya Mungkin Akan Mencoba Tahun 2021 Ini Dengan Sering Ikutin Training Ataupun Sharing Dari Pak Iskandar Pak Harry Jadinya Saya Semoga Tahun 2021 Menarik Ya Tidak Apa Bu Retno Tetap Semangat Jadi Nanti Bisa Dibantu Oleh Leadernya Kalau Tidak Salah Leadernya Redison Hansin Jadi Banyak Hal Yang Bisa Disharing Nanti Jangan Takut Tidak Tahu Caranya Oke Makasih Makasih Bu Retno Makasih Nah Ini Saya Kasih Kesempatan Lagi Satu Satu Yang Terakhir Siapa Yang Mau Sharing Siapa Yang Mau Sharing Silahkan Ayo Ini Saya Menunggu Ini Dari Tadi Saya Menunggu Akhirnya Saya Tunjuk Nama Ini Oh Felicia Silahkan Felicia Kalau Saya Tangkap Salah Satu Poin Yang Sangat Unik Itu Seberannya Untuk Melakukan Kebaikan Kita Tidak Perlu Menunggu Sampai Kaya Malahan Sambil Kita Menuju Proses Mencapai Financial Freedom Kita Bisa Berbuat Kebaikan Dengan Menjual Asuransi Sama Seperti Cerita Bu Rita Yang Tadi Dia sharing Salah Satu Nasabahnya Meninggal Dan Istrinya Sangat Sangat Berterima Terima Kasih Karena Perjuangan Bu Rita Untuk Closing Itu Ya Benar Setuju Ada lagi Itu saja Felicia Menarik ya Ya Kurang dari Satu Menit Tapi yang Penting Hikmahnya Jadi Yang saya Tangkap Adalah Kita Tidak Perlu Menunggu Sampai Semuanya Selesai Sampai Kita Sudah Sukses Atau Gimana Tapi Di Tengah-tengah Proses Itu Berjalan Kita Sudah Bisa Mencapai Banyak Hal Dan Melakukan Begitu Banyak Pencapaian Yang Bermakna Bukan Saja Untuk Diri Kita Tapi Untuk Diri Orang Lain Itu Juga Yang Saya Tangkap Dari Bu Rita Dan Oke Jadi Teman-teman Dan Para Leader Kita Sampai Di Penghujung Acara Jadi Kita Sudah Mendapat Begitu Banyak Input Yang Berharga Kita Sudah Mendengar Feedback Dari Teman-teman Kita Kita Akhirin Sampai Di Sini Kita Akan Bertemu Sampai Di Pertemuan Berikutnya Nanti Di Update Di Grup Teman-teman Pantau Ini Baru Awal Tahun Kita Baru Mulai Tapi Yang Satu Hal Yang Penting Adalah Kita Jangan Sampai Dingin Passion Semangatnya Jadi Kita Harus Tetap Update Follow Informasinya Gimana Tetap Hadir Di Meeting Oke Nah Selanjutnya Ini Saya Kembalikan Kepada El Atau Pak Iskandar Oke Bentar Dulu Saya Interrupsi Sebentar Oke Silahkan Pak Erie Ya Suara Saya Masuk Ya Oke Sampai detik Ini Saya Pantau Bahasanya Kita Sudah Ada 21 Responden Artinya 21 orang Sudah Mengisi Formulir Ini Sebagian Mungkin Karena Seperti Masih Panitia Panitia Pasir Panitia Dan Berapa Orang Di Antara Masih Jadi Panitia Dan Sibuk Jadi Mungkin Belum Isi Nah Bagi Teman-teman Yang Belum Isi Mohon Dilanjutin Aja Dan Kalau Misalnya Tadi Saya Lihat Ada Yang Bertanya Dan Waktu Menisi Ada Sedikit Yang Mungkin Mis Understanding Adalah Satu Hal Tadi Kalau Kita Mau Hitung Angkanya Yang Kita Hitung Income Itu Adalah Income Kita Setahun Jadi Contoh Kalau Misalnya Tadi Kita Kasih Contoh Kan Tadi Income Yang Saya Ininkan Perbulan 15 Juta Masa Saya Perlu Kali Dulu 15 Juta Jadi Setahun Kali 12 Nah Kalau Kita Sudah Kali Maka Angka Satu Tahun Itu Akan Muncul Barulah Kita Bagi Dengan Dengan Persentase 30 Persennya Jadi Tadi Kalau Contoh 15 Juta Kali 12 Itu Adalah 180 Juta Baru Dari 180 Juta Itu Kita Bagi Dengan Angka 30 Persen Maka Akan Muncul Angka 600 Juta Nah Itu Adalah Sebuah Angka Yang Bagi Teman Teman Kalau Teman Teman Masih Nanti Setelah Ini Kita Mau Koreksi Lagi Boleh Ya Teman Teman Yang Pentingnya Adalah Teman Teman Ketika Kita Membuat Goal Setting Ini Kita Harus Sangat Jelas Ini Sebuah Angka Yang Betul Kita Inginkan Nah Ketika Contoh Ya Saya Kasih Contoh Ini Pada Saat Kita Isikan Pasti Ada Hal-hal Yang Kita Bisa Bingung Sebentar Bisa Bingung Sedikit Ketika Kita Isi Angkanya Mungkin Angkanya Itu Adalah Angka Yang Masih Di bawah Contoh Setelah Kita Hitung Angkanya Itu Mungkin Jadinya 400 Juta Tapi Di Satu Sisi Saya Juga Mencapai Sebuah Prestasi Prestasi Apa Prestasi Dimana Saya Bisa Ikut Seperti Para Leader Para Agen Yang Tahun Ini Kita Di GME Tramon Mandiri Ini Banyak Sekali Teman-teman Yang Berhasil Mencapai Shuttle Walaupun Kita Belum Tahu Kita Apakah Bisa Berangkat Bersama Atau Tidak Tapi Banyak Yang Capai Dan Bahkan Banyak Mencapai Double Nah Kita Juga Pengen Doang Teman-teman Artinya Adalah Apa Yang Kita Lakukan Di Bisnis Ini Memiliki Suatu Hasil Bukan Hanya Dari Segi Income Saja Tapi Saya Incapai Angka Tersebut Maka Anda Boleh Koreksi Sedikit Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Membuat Target Ini Kita Membuat Tujuan Ini Objektif Ini Itu Punya Sebuah Hal Yang Kita Sebut Sebagai Adaptation Di Dalamnya Ada Mencapainya Sehingga Kita Termotivasi Untuk Mencapainya Jadi Apa Yang Terpendam Paling Dalam Diri Anda Yang Selamanya Belum Tersapai Dan Anda Ingin Wujudkan Maka Anda Harus Tulis Sehingga Ketika Kita Menulis Angka Tersebut Itu Betul-betul Angka Yang Betul-betul Kita Inginkan Next Nanti Kita Akan Pandu Lagi Dari Para Leader Yang Ada Di GMI Teramal Mendiri Ini Angka Tersebut Nanti Kita Akan Serahkan Kepada Semua Leader Kita Yang Ada Di M3 Kita Akan Serahkan Kepada Leader Kita Dan Leader Kita Itu Akan Step Berikutnya Akan Membantu Kita Step By Step Oke Kalau Angka Saya 600 Juta Contoh Tadi Ya 600 Juta Saya Harus Bagaimana Cara Saya Mewujudkannya Apa Yang Saya Terlebih Dahulu Dan Kemudian Step Berikutnya Harus Bagaimana Kendala Saya Apa Sampai Pada Apa Kelebihan Saya Apa Kekurangan Saya Karena Kita Perlu Tahu Kadang-kadang Kita Harus Realistis Kita Masing-masing Setiap Orang Di Sini Punya Kelebihan Masing-masing Juga Punya Kelemahan Ya Nah Apa Kelebihan Kita Yang Bisa Kita Angkat Lagi Kita Buat Dan Sehingga Kelebihan Itu Bisa Menunjang Produktivitas Kita Menunjang Artinya Adalah Kelebihan Saya Misunto Saya Pandai Bicara Di Depan Umum Atau Saya Pandai Apa Gitu Nah Anda Bagaimana Menggunakan Kelebihan Anda Itu Bisa Mendukung Bisnis Anda Bisa Mendukung Usaha Anda Sehingga Anda Menjadi Lebih Produktif Atau Teman-teman Juga Harus Tahu Apa Kelemahan Saya Sehingga Dari Kelemahan Yang Ada Itu Kita Bantu Bagaimana Membuat Kelemahan Menjadi Sebuah Hal Yang Justru Sebaliknya Menjadi Positif Sehingga Anda Bisa Mencapai Apa Yang Anda Ingin Capai Kita Akan Pandu Lagi Jadi Hari Ini Teman-teman Thank you Bagi Yang Sudah Merespon Dan Bagi Yang Belum Merespon Silahkan Lanjutkan Kita Akan Tunggu Nanti Sampai Hari Ini Dan Nanti Bagi Teman-teman Yang Sudah Merespon Kita Akan Kasih Sebuah Penghargaan Dan Semoga Apa Yang Kita Ingin Capai Di Tahun 2021 Sesuai Dengan Tema Kita Pictorius 2021 Kemenangan Di 2021 Sampai